Zan Lin menundukkan kepalanya yang bangga. Dia yakin akan pertempuran ini. Kekuatan Wang Chen telah sepenuhnya melampaui kekuatan Zan Lin. Faktanya, Zan Lin tahu betul bahwa Wang Chen telah menahan diri. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Ketika dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, Wang Chen bisa saja menekannya sepenuhnya. Wang Chen telah melepaskan kesempatan itu. Kemudian, ketika dia mengeksekusi tiga transformasi hitam dan kuning, Wang Chen menahannya lagi. Wang Chen belum melakukan gerakan kuatnya. Kalau tidak, dia tidak akan terluka seperti ini. Memikirkan hal ini, Zan Lin dipenuhi dengan emosi. Tiga transformasi hitam dan kuning. Sangat kuat. Mendengar kata-kata Zan Lin, Wang Chen sedikit terengah-engah dan tersenyum. Tiga transformasi hitam dan kuning sungguh kuat. Bahkan Wang Chen telah meremehkan kekuatan gerakan ini. Dia telah menggunakan pedang pemadam matahari berkembang penuh untuk melawannya, tapi dia masih terluka. Mungkin hanya dengan mengeluarkan kuali langit dan bumi atau menggunakan jurus terlarang dia bisa menghancurkannya sepenuhnya. Bukankah ini cukup untuk menjelaskan semuanya? Apakah itu sangat kuat? Bukankah kamu masih kalah? Mendengar perkataan Wang Chen, Zan Lin tersenyum pahit. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Sekarang, Zan Lin sepenuhnya memahami arti kalimat ini. Sebelum bertemu Wang Chen, Zan Lin adalah salah satu generasi muda terbaik. Dia tidak pernah kalah dalam pertarungan melawan generasi muda. Tiga transformasi hitam dan kuning selalu menjadi kebanggaan Zan Lin. Karena dia tahu betul betapa tindakan ini menentang surga. Namun meski begitu, lalu kenapa? Bukankah tiga transformasi hitam dan kuning miliknya masih hancur di depan Wang Chen? Meskipun Anda telah memahami inti dari tiga transformasi hitam dan kuning. Tapi sepertinya itu belum lengkap. Merasakan kekecewaan Zan Lin, Wang Chen bertanya. Tiga transformasi hitam dan kuning belum lengkap. Benar, itulah yang dirasakan Wang Chen. Langit dan bumi hitam dan kuning, kekacauan alam semesta. Inilah kekuatan yang membentuk dunia ini. Kekuatan hitam dan kuning mewakili seluruh dunia. Dengan gerakan seperti itu, kekuatan yang dikeluarkan seharusnya menjadi lebih ekstrim. Sebagai gantinya, Wang Chen dengan jelas merasakan bahwa meskipun Zan Lin dapat mengerahkan kekuatan dari gerakan ini, tampaknya itu sedikit kuat. Apa yang sedang terjadi? Jelas, masih ada ruang untuk perbaikan. Tidak lengkap, ya. Zan Lin menghela nafas saat mendengar kata-kata Wang Chen. Langit dan bumi, hitam dan kuning, alam semesta, kekacauan. Tiga transformasi hitam dan kuning adalah teknik yang mengumpulkan kekuatan langit dan bumi untuk dilepaskan. Namun, tubuh saya tidak cukup kuat untuk menampung seluruh energi. Saat ini, saya hanya dapat menanggung transformasi pertama dari tiga transformasi kuning misterius. Adapun dua transformasi lainnya, saya tidak dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Jika saya mampu mengeksekusi bentuk ketiga dari transformasi kuning misterius, mungkin hasil pertempuran hari ini akan berbeda. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Zan Lin tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan situasinya. Jadi begitu. Wang Chen tiba-tiba menyadari setelah mendengar kata-kata Zan Lin. Tiga transformasi hitam dan kuning. Itu benar-benar sebuah langkah yang menantang surga. Dia bertanya-tanya bagaimana Zan Lin mendapatkan kesempatan sebesar itu. Memang ada banyak sekali peluang di dunia ini. Ada lebih dari satu atau dua orang yang mempunyai peluang seperti itu. Bentuk ketiga dari tiga transformasi kuning misterius. Wang Chen tidak berani membayangkan betapa kuatnya hal itu. Mungkin jika dia melakukan gerakan ini, kecuali dia mengeksekusi teknik Big Bang, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Jika ada kesempatan, aku pasti akan mengalami tiga transformasi kuning misterius secara lengkap. Wang Chen tersenyum. Hari itu akan tiba. Zan Lin tersenyum saat mendengar kata-kata Wang Chen. Salam, Tuan. Lalu, ekspresi Zan Lin berubah serius. Dia memandang Wang Chen dengan tatapan rumit, lalu tiba-tiba membungkuk sedikit dan berkata, Salam, Guru. Empat kata sederhana ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Pada saat ini, Zan Lin akhirnya mengakui Wang Chen. Seperti yang telah mereka sepakati sebelum pertempuran ini, jika Wang Chen menang, Zan Lin bersedia untuk menyerah. Sekarang, Wang Chen menang. Zan Lin telah menyerah. Wang Chen berhak melakukannya. Saat ini, Zan Lin sepenuhnya mengakui identitas Wang Chen dan Wang Chen. Dia mengakui pilihan yang dibuat oleh keluarga Zan. Mungkin ini adalah pilihan paling tepat yang diambilnya. Mungkin inilah yang seharusnya dilakukan keluarga Zan. Garis keturunan bela diri ilahi telah diwariskan kepada keluarga Zan. Sekarang setelah garis darah dewa sejati telah kembali, secara alami ia akan kembali. Zan Lin tiba-tiba menjadi santai saat memikirkan hal ini. Dia sepertinya telah melepaskan semua tekanan di hatinya. Dalam sekejap, pikiran Zan Lin menjadi jernih dan dia merasakan perasaan yang luar biasa. Seolah-olah hambatan yang selama ini menahannya telah sedikit mengendur. Hal ini membuat Zan Lin semakin gembira. Perlu diketahui bahwa pada level mereka, kultifasi murni mungkin tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka. Seringkali, yang dibutuhkan adalah pencerahan dan kondisi pikiran. Pada saat ini, Zan Lin jelas telah melepaskan segalanya dan menerima kenyataan. Dia mendapat pencerahan itu. Energi di tubuhnya melonjak. Zan Lin bisa merasakan darahnya mendidih. Hahaha, sama-sama. Melihat tindakan Zan Lin, Wang Chen bergegas maju untuk mendukung Zan Lin. Apa yang ingin kamu ketahui, aku akan memberitahumu. Ada area terlarang di keluarga Zan. Setelah ini, datanglah ke keluarga Zan. Saya akan membawa Anda masuk. Apa yang ingin Anda ketahui, mungkin ada informasi di dalamnya. Zan Lin menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh saat mendengar kata-kata Wang Chen. Tentu. Wang Chen menganggup ketika mendengar kata-kata Zan Lin. Kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu. Apakah kamu akan menerobos? Mata Wang Chen membelalak. Itu benar. Wang Chen merasakannya. Saat ini, energi di tubuh Zan Lin seakan mengamuk tak terkendali dan mendidih. Pada saat ini, energi yang tak terhitung jumlahnya mulai melonjak dan berkumpul menuju Zan Lin. Bukankah ini cukup untuk menjelaskan semuanya? Orang seperti apa Wang Chen itu? Wang Chen tidak pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, ekspresi Wang Chen langsung berubah serius. Pikiran saya terbuka dan kondisi pikiran saya meningkat. Saya tidak menyangka pertempuran ini memberi saya kesempatan. Zan Lin tidak menyangkalnya dan berkata sambil menahan kegembiraannya. Haha bagus. Sangat bagus. Karena itu masalahnya, kamu bisa berkultivasi dan menerobos sini. Aku akan melindungimu untuk saat ini. Mengetahui betapa langkanya kesempatan seperti itu, Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Jika dia kehilangan kesempatan ini, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu kesempatan lain untuk menerobos. Mendengar hal ini, Wang Chen tidak ragu lagi dan membuat keputusan. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Mengetahui situasinya saat ini, Zan Lin memandang Wang Chen tanpa ragu-ragu dan tidak menolak niat baik Wang Chen. Dengan tokoh dikdaya seperti Wang Chen mengawasinya, apa yang harus dia takuti? Mendengar hal ini, Zan Lin buru-buru duduk bersilah. Di tengah lapangan latihan, Zan Lin dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Ini adalah kesempatan miliknya. Cek cek cek, Wang Chen. Kamu memang salah satu yang terbaik di antara generasi muda. Identitas warisan dewa sejati bukan untuk apa-apa. Bukankah begitu? He he, keluarga Wang, Wang Chen. Garis darah dewa sejati, warisan dewa sejati, garis darah bela diri yang saleh, telah kembali. Tampaknya garis darah bela diri yang saleh akan bangkit kembali. Dari jauh, melihat pertempuran telah berakhir dan Wang Chen menang, para leluhur dari berbagai keluarga menghela nafas secara emosional. Namun, tiga transformasi hitam dan kuning benar-benar kuat. Saya tidak menyangka Zan Lin memiliki kesempatan seperti itu. Jika bukan karena Wang Chen, Zan Lin tidak akan terkalahkan di kalangan generasi muda dalam beberapa tahun lagi. Memikirkan kekuatan Zan Lin, terutama tiga transformasi hitam dan kuning, beberapa leluhur berseru lagi. Zan Lin jelas telah mendapatkan persetujuan semua orang. Namun, sayang sekali Zan Lin bertemu Wang Chen. Karena Wang Chen lebih jahat daripada Zan Lin, itulah hasil dari pertempuran ini. Kali ini, keluarga Zan harusnya diyakinkan, kan? Tiba-tiba, Patriar keluarga Bai tertawa terbahak-bahak saat melihat penampilan Zan Lin di arena. Itu benar, sudah waktunya bagi keluarga Zan. Untuk membuat pilihan yang tepat. Zan Lin, hehehe, kebanggaan calon pemimpin keluarga Zan telah hancur. Sudah waktunya dia menyerah. Saat memikirkan kinerja keluarga Zan dan Zan Lin, Patriar keluarga Ryu tersenyum emosional. Keluarga Zan telah menunggu selama ini. Keluarga Sky Zan yang mendalam. Huff, itu hanya lelucon. Jika bukan demi menstabilkan gunung Sainte, mengapa keluarga Zan menunggu hingga hari ini? Namun, fakta bahwa harga diri Zan Lin telah ditaklukkan telah menyelesaikan masalah terakhir. Itu hebat. Mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya, nenek moyang keluarga Liu mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan keluarga Zan? Hanya mereka yang mengetahui kegigihan mereka. Kegigihan selama ribuan tahun tampaknya tidak sia-sia, bukan? Sekarang Wang Chen telah mengalahkan Zan Lin, seluruh penantiannya telah berakhir dengan sempurna. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Zan tidak lagi bersikap low profile. Mereka akan membuat suara mereka didengar. Mereka sekali lagi akan memulai jalan menuju kejayaan. Kali ini, langkah mereka akan sangat tegas dan mantap. Hah! Saat beberapa tetua menghela nafas dengan emosi, salah satu dari mereka tiba-tiba merasakan perubahan di tempat latihan seni bela diri dan segera mengeluarkan tangisan kebingungan. Anak itu. Dia sepertinya akan menerobos. Cek cek cek, orang biasa tidak akan bisa mendapatkan kesempatan seperti itu, kan? Terbukti, adegan Zan Lin duduk bersila di arena dan berkultifasi pun pernah disaksikan. Melihat ini, bagaimana mungkin beberapa leluhur tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Hasil ini diluar dugaannya. Siapa yang mengira bahwa setelah pertempuran ini, meskipun Zan Lin menderita kekalahan, dia secara tak terduga mendapatkan kesempatan seperti itu. Bagaimana mungkin beberapa lelaki tua yang mampu mencapai sejauh ini tidak mengetahui betapa berharga dan langkanya setiap terobosan setelah mencapai level mereka. Jelas sekali, ini adalah kabar baik bagi Zan Lin. Seketika, gelombang seru terdengar. Melihat Zan Lin, semua orang memandangnya dengan kepuasan dan pujian. Setelah pertempuran ini, sepertinya jiwanya telah dibersihkan dan dia mengalami perubahan kualitatif. Hahaha, bagus, sangat bagus. Melihat ini, patriar keluarga Zan tertawa lebih keras. Semuanya, kalau begitu, aku tidak akan membuang waktu lagi bersamamu. Terobosan Zan Lin, aku akan melindunginya. Hahaha, aku akan bergerak dulu. Kemudian, patriar keluarga Zan bergegas ke arena dengan tidak sabar. Meskipun Wang Chen ada di sana, kepala keluarga Zan masih ingin melindungi Zan Lin secara pribadi. Karena patriar tahu betul apa yang diwakili oleh terobosan Zan Lin. Ini berarti keluarga Zan akan maju lebih jauh. 3092 Senior Ekspresi Wang Chen membeku ketika dia melihat patriar keluarga Zan tiba-tiba muncul, dan dia buru-buru membungkuk. Hahaha, kepala keluarga, kenapa kamu harus melakukan ini? Patriar keluarga Zan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Wang Chen. Suasana hatinya sangat baik. Melihat Zan Lin, yang duduk jauh, mata orang tua itu dipenuhi dengan kelegaan. Zan Lin itu adalah keturunannya. Adapun bagaimana dia memanggil Wang Chen sekarang. Mungkin dia sudah mengambil keputusan saat dia meninggalkan Gunung Suci. Melihat Wang Chen, orang tua itu membungkuk sedikit. Maaf sudah merepotkanmu kali ini, kepala keluarga. Ini adalah pertemuannya yang kebetulan. Wang Chen tersenyum. Pertemuannya yang tidak disengaja. Haha, tanpamu, bagaimana dia bisa bertemu secara kebetulan? Terobosan ini pasti akan memakan banyak waktu, jadi saya akan menjaganya. Sedangkan bagi Anda, Anda dapat yakin dan melakukan pekerjaan Anda. Paviliun pembunuh naga akan ditata ulang dalam dua hari. Kepala keluarga dapat yakin dan kembali ke kota Kian. Kata Patriar keluarga Zan dengan sungguh-sungguh. Sebuah terobosan dalam pertemuan yang kebetulan bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam tiga sampai lima hari. Padahal, kalau lambat, butuh waktu setengah bulan bahkan sebulan. Dan Wang Chen jelas tidak cocok untuk berjaga di sini. Saat ini, masalah paviliun pembunuh naga belum berakhir secara resmi. Gunung Sainte mengincar dengan penuh tamak, dan keluarga Wang masih dalam situasi genting. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Klan Bis, dan aliansi pembunuhan surga siap mengambil tindakan. Semua ini membutuhkan kehadiran Wang Chen. Selain itu, reorganisasi keluarga Wang dalam aliansi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa membiarkan Wang Chen berjaga? Ini juga alasan mengapa Patriar Klan Zan mengatakan hal seperti itu. Bagus. Karena itu masalahnya, aku akan menyerahkan tempat ini padamu, senior. Saya akan kembali ke paviliun pembunuh naga hari ini dan meninggalkan beberapa orang untuk mengatur ulang. Sisanya akan meninggalkan paviliun pembunuh naga besok. Mendengar kata-kata tetua itu, Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Itu bagus juga. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik di sini. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, lelaki tua itu tersenyum. Dengan pengaturan Wang Chen, dia tidak perlu khawatir tentang semua ini. Kalau begitu, aku permisi dulu. Setelah percakapan singkat, Wang Chen tidak berlama-lama lagi. Setelah membungkuk sedikit, dia menuju ke kejauhan. Dalam sekejap mata, hanya Patriar Klan Zan dan Zan Lin yang tersisa di arena seni bela diri yang luas. Hehehe, Wang Chen, sungguh orang yang menarik. Warisan Dewa Sejati. Saya harap kali ini, desakan keluarga Zan kita benar. Jalan ini tidak mudah untuk dilalui. Ada banyak masalah yang menunggumu. Terutama Gunung Sainte. Kekuatanmu saat ini masih belum cukup. Naik level sesegera mungkin. Di kalangan generasi muda, orang pertama yang harus Anda hadapi adalah Tuan Muda Ketiga, bukan? Dia adalah gunung besar yang harus Anda lewati sendiri. Jika Anda tidak dapat mendaki gunung ini, jalan Anda menuju puncak akan tiba-tiba berakhir. Di dunia ini, hanya ada satu raja. Jika Anda ingin mencapai puncak, Anda harus mengalahkan semua pesaing Anda. Hanya dengan begitu kamu bisa menjadi raja di antara para raja. Patriar Klan Zan bergumam pada dirinya sendiri sampai sosok Wang Chen menghilang dari pandangannya. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Wang Chen. Ini adalah jalan yang penuh dengan darah dan mayat. Jalan yang diambil Wang Chen tidaklah sederhana. Seberapa jauh dia bisa melangkah? Patriar Klan Zan dipenuhi dengan antisipasi. Patriar Klan Zan menoleh untuk melihat Zan Lin, yang tenggelam dalam kultifasinya. Pilihanmu tidak akan salah. Bertekunlah sampai akhir. Bibir Patriar membentuk senyuman saat dia memikirkan pilihan Zan Lin. Jika Wang Chen ingin naik ke puncak, dia membutuhkan terlalu banyak pembantu di jalan. Zan Lin pasti akan menjadi penolong Wang Chen yang paling kuat, bukan? Setelah terobosan ini, saatnya kamu melihat-lihat tempat itu. Sang Patriar berkata sambil berpikir seolah dia telah membuat keputusan. Dengan itu, Patriar Klan Zan menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Seluruh keberadaannya sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi. Pada saat ini, jika seseorang tidak melihat dan hanya mengandalkan indranya, mereka pasti tidak akan bisa merasakan di mana Patriar berada. Kesatuan Surga dan Manusia Benar sekali, ini adalah alam kesatuan surga dan manusia. Pada tingkat ini, Patriar sudah bisa mencapai kesatuan surga dan manusia sesuka hatinya. Sudah waktunya untuk pergi. Sinar Fajar pertama muncul. Berdiri di Pulau Terapung, Wang Chen bergumam sambil melihat ke langit di kejauhan. Di belakang Wang Chen berdiri anggota dari berbagai vaksi. Hari ini, mereka bersiap untuk kembali ke kota Kian. Adapun paviliun pembantaian naga, mereka sudah selesai melakukan reorganisasi untuk saat ini. Dua leluhur tertinggal untuk mempertahankan benteng. Empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, dan keluarga Wang masing-masing mengirim orangnya sendiri untuk melakukan reorganisasi terakhir. Dia percaya bahwa dengan orang-orang ini di sini, itu akan cukup untuk menyelesaikan tugas di sini. Adapun Wang Chen dan yang lainnya, mereka harus kembali ke kota Kian. Masih banyak hal yang menunggu untuk mereka tangani di sana. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan emosional. Terutama melihat langit di kejauhan, mata Wang Chen suram dan dia sedikit melamun. Paviliun pembantaian naga. Mulai sekarang, jika tidak ada kecelakaan, tempat ini akan menjadi milik mereka, bukan? Badai besar untuk sementara telah berakhir. Namun, kapan badai berikutnya akan datang? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan oleh siapapun. Singkatnya, Wang Chen tidak bisa menenangkan hatinya. Mereka harus bersiap menghadapi badai kapan saja. Ya, saatnya berangkat. He he, saya berharap Flaming Moon dapat mengirimkan pesan agar kita dapat mengambil tindakan. Berdiri di samping Wang Chen, si eksentrik tersenyum. Datang ke pavilion pembantaian naga kali ini benar-benar membosankan. Siapa sangka perjalanan ini akan sia-sia? Namun, untungnya, pavilion pembantaian naga akhirnya berada di bawah kendali keluarga Wang. Hal ini dianggap telah mencapai sebagian dari tujuan. Namun, bagi si eksentrik, dia tetap sangat kecewa. Ia hanya merasa semangatnya telah tertekan. Sekarang, si eksentrik perlu melampiaskan amarahnya. Dalam keadaan seperti itu, eksentrik mengarahkan pandangannya pada Bisrace. Karena itu, Flaming Moon telah kembali ke Bisrace. Dia bertanya-tanya seperti apa situasinya sekarang. Jika terjadi pembersihan besar-besaran di dalam Bisrace, tidak diragukan lagi itu akan menjadi badai besar lainnya, bukan? Pada saat itu, jika keluarga Wang mengambil tindakan. Memikirkan hal ini, eksentrik penuh dengan ekspektasi. Dia menantikan pertarungan yang bagus dengan Bisrace. Terutama gaya bertarung Bisrace, murni dan mendominasi. Ini adalah gaya bertarung favorit si eksentrik. Balapan binatang. Mungkin. Mendengar kata-kata eksentrik, Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya dan mendengus. Dia tampak sedikit lesu. Masalah dengan pavilion pembantaian naga mengejutkan dan mengecewakan. Di saat yang sama, setelah badai tiba-tiba meredah, membuat orang merasa sedikit tersesat. Jiang Chen Yuan tidak peduli dengan Bisrace. Karena Flaming Moon ingin menanganinya sendiri, dia akan membiarkan Flaming Moon menanganinya. Dia takut peluang mereka untuk bergerak sangat kecil. Dibandingkan dengan Bisrace, Jiang Chen Yuan malah fokus pada Heaven Murder Alliance dan Mount Sainte. Terutama aliansi pembunuhan surga. Kekuatan besar yang telah bertahan selama bertahun-tahun, apa yang mereka lakukan? Hal inilah yang membuat orang penasaran. Ini juga merupakan masalah terbesar bagi Demon Race. Namun, berapa lama mereka harus menunggu untuk bertarung dengan mereka? Tidak ada yang bisa memastikannya. Jika Anda memiliki kekuatan, manfaatkan periode waktu ini untuk meningkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin. Mendengarkan percakapan antara eksentrik dan Jiang Chen Yuan, Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Terutama yang eksentrik. Kekuatan eksentrik saat ini memang tidak lemah. Namun, dibandingkan dengan musuh yang harus mereka hadapi, kekuatan seperti ini jelas tidak cukup. Daripada memikirkan pertarungan, lebih baik berkultivasi dan meningkatkan sebanyak mungkin. Ini adalah ide Wang Chen. Jika memungkinkan, Wang Chen berharap dia dapat meluangkan waktu untuk berkultivasi. Dari segi kekuatan, Wang Chen sudah memiliki kekuatan bertarung untuk menembus budidaya ulang ke-8, atau bahkan budidaya ulang ke-9. Selain itu, ada beberapa kristal es neraka yang tersisa di tangannya, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan tatanan surga lagi. Selain itu, Wang Chen sudah memiliki kualifikasi untuk memahami domain baru. Atau bisa dikatakan ketika kembali dari kota Yan, Wang Chen sudah memiliki kualifikasi. Sayangnya, waktu sangat penting, dan Wang Chen tidak bisa mengasingkan diri. Bagaimana dengan kali ini? Jika memungkinkan, Wang Chen tidak akan melepaskan kesempatan untuk bernapas ini. Memikirkan hal ini, jejak urgensi muncul di mata Wang Chen. Oke, saatnya berangkat. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Chen memandang orang-orang di belakangnya dan berkata dengan lugas. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen berjalan maju dengan sikap yang mengintimidasi. Sudah waktunya meninggalkan pavilion pembantaian naga. Mengikuti di belakang Wang Chen, tentara juga pergi. Hanya dalam waktu singkat, setelah kepergian Wang Chen dan yang lainnya, pavilion pembantaian naga sekali lagi terdiam. Di tengah angin dingin, pavilion pembantaian naga sudah kehilangan warnanya. Tapi siapa yang tahu kapan tempat ini akan meledak dengan cahaya yang lebih menyelaukan? Mungkin, hari itu tidak lama lagi. Apakah kamu mendengar, pavilion pembantaian naga dapat dianggap telah selesai sepenuhnya? Benarkah begitu? Cek cek cek, ini adalah pavilion pembantaian naga yang besar. Siapa sangka suatu hari nanti akan benar-benar runtuh? Kekuatan keluarga Wang sungguh luar biasa. Ketika Wang Chen dan yang lainnya kembali ke kota Kian, seluruh medan perang menjadi gempar. Keluarga Wang mengalahkan pasukan pavilion pembantaian naga. Ini berarti kekuatan pavilion pembantaian naga telah hilang. Keluarga Wang telah bangkit dan menggantikan mereka. Namun siapa sangka pavilion pembantaian naga akan berakhir seperti itu? Saya mendengar bahwa ketika keluarga Wang bergegas ke pavilion pembantaian naga, pavilion pembantaian naga sudah kosong. Kali ini, tindakan keluarga Wang sangat misterius. Kami bahkan tidak menyadarinya. Mungkinkah pavilion pembantaian naga tahu bahwa mereka tidak bisa melawan keluarga Wang, jadi mereka bahkan menyerah di tanah suci. Itu bukan hal yang mustahil. Jika mereka melawan keluarga Wang secara langsung saat ini, pavilion pembantaian naga mungkin akan hancur. Pada saat itu, mereka mungkin akan hancur total, bukan? Mungkin karena ini, pavilion pembantaian naga secara sukarela menyerah di tanah suci demi mempertahankan kekuatan mereka dan mencari kesempatan untuk kembali. Di tengah keributan, semua orang mendiskusikan pavilion pembantaian naga. Dunia telah berubah, dan era baru telah tiba. Tidak perlu meragukan hal ini. Pavilion pembantaian naga kosong, dan keluarga Wang dengan mudah merobohkan seluruh pavilion pembantaian naga. Ini diluar dugaan semua orang. Pertempuran besar yang mereka bayangkan tidak terjadi. Dapat dikatakan bahwa badai antara pavilion pembantaian naga dan keluarga Wang tiba-tiba sangat keras, tetapi tetesan hujannya kecil. Hal ini membuat masyarakat merasa kecewa dan emosional. Terlebih lagi dengan berita bahwa pavilion pembantaian naga telah menghilang secara misterius, hanya menyisakan pulau terapung kosong untuk klan Wang. Inilah yang membingungkan semua orang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada pavilion pembantaian naga. Tapi tidak diragukan lagi, dalam keadaan seperti itu, di medan perang, keluarga Wang benar-benar bangkit. Mereka telah mengakar di dunia ini dan mengubah lintasan zaman. Dalam keadaan seperti itu, seluruh medan perang secara alami memusatkan perhatian mereka pada keluarga Wang yang sedang bangkit. Semua orang juga menyelidiki kemana perginya anggota pavilion pembantaian naga yang tersisa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Meskipun badai yang dibawa oleh keluarga Wang dan pavilion pembantaian naga tampaknya telah meredah. Namun entah kenapa, saat ini, banyak orang yang merasa tercekik. 3093. Kamu bilang pavilion pembunuh naga menghilang begitu saja. Saat seluruh medan perang sedang gempar, Gunung Sainte juga terkejut saat menerima kabar tersebut. Siapa sangka pavilion pembunuh naga yang telah berperang melawan Gunung Sainte selama ribuan tahun, justru akan runtuh begitu saja. Ini sungguh tidak terbayangkan. Apalagi saat pavilion pembunuh naga benar-benar jatuh dengan cara yang aneh. Ini bahkan lebih tidak bisa diterima di Gunung Sainte. Terbukti, dari awal hingga akhir, pertarungan ini hanya gonggongan dan tanpa gigitan. Benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan Gunung Sainte. Pada saat ini, di aula utama di belakang Gunung-Gunung Sainte, Holy Lord mengerutkan kening saat dia melihat ke arah lelaki tua di depannya dengan ekspresi muram. Ya, kami menerima kabar bahwa pergerakan keluarga Wang kali ini sangat kecil. Bahkan kami tidak menyadarinya. Seharusnya setelah pertempuran di luar kota kian berakhir, keluarga Wang segera mengatur ulang diri mereka sendiri dan langsung menuju pavilion pembunuh naga. Dan mereka mencapai pavilion pembunuh naga secepat mungkin. Namun, ketika mereka tiba di pavilion pembunuh naga, tempat itu sudah kosong. Mendengar pertanyaan Holy Lord, lelaki tua yang berdiri di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Ekspresinya serius saat dia berkata dengan suara yang dalam. Hasil ini sangat mengejutkan. Mereka juga tidak pernah menduganya. Keluarga Wang. Itu langkah yang brilian. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Holy Lord menyipitkan matanya. Tindakan keluarga Wang sebenarnya di luar kendali mereka. Hal ini membuat Holy Lord merasa tidak enak. Dia tidak menyukai situasi di mana mereka berada di luar kendali. Kita harus tahu bahwa mereka telah mengatur agar orang-orang memantau setiap pergerakan keluarga Wang di kota kian. Namun, mereka masih belum menerima kabar apapun tentang pergerakan keluarga Wang. Apa maksudnya ini? Ini berarti di depan keluarga Wang, Gunung Sainte adalah orang buta. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi. Memikirkan hal ini, kilatan dingin melintas di mata Holy Lord dan jejak niat membunuh melintas. Di mana orang-orang kita? Holy Lord bertanya tanpa ekspresi. Kota kian. Kami kehilangan kontak dengan orang-orang di kota kian. Suara lelaki tua itu terdengar getir. Di dunia luar, dia adalah patriark Gunung Sainte yang tinggi dan perkasa. Namun, di hadapan pemimpin suci, siapa dia? Orang tua itu tahu betul betapa kuatnya Holy Lord. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tetap tidak berarti seperti semut di hadapan guru suci. Mengetahui hal ini, lelaki tua itu semakin khawatir. Hal ini benar-benar di luar kendali. Bajingan. Benar saja, ekspresi pemimpin suci berubah menjadi jelek ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Asteris hua, asteris. Dengan lambayan tangannya, angin kencang melonjak. Gelombang besar Ki meledak, menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Puci. Orang tua itu membuka mulutnya dan batuk setegup darah seolah-olah dia terkena pukulan fisik. Dia dikirim terbang mundur. Orang tua itu memuntahkan setegup darah dan terlempar beberapa ratus meter sebelum jatuh ke tepi aulah. Tuan suci, selamatkan hidupku. Sambil merendahkan diri di tanah, lelaki tua itu buru-buru memohon belas kasihan, mengabaikan luka-lukanya dan darah serta energi yang mengalir di tubuhnya. Pada saat ini, kemarahan pemimpin suci bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa tentang hukuman yang diterimanya. Orang tua itu adalah orang yang mengatur segalanya di kota kian. Kini, dia belum menerima kabar apapun dan bahkan kehilangan kontak. Apa maksudnya ini? Jelas bahwa dia telah menjadi sasaran keluarga Wang. Akan aneh jika pemimpin suci tidak marah dalam keadaan seperti itu. Menyelamatkan hidupku. Bagaimana aku bisa mengampunimu? Holy Lord bertanya tanpa ekspresi setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Sun Yifan menjalankan kota kian seperti ember besi. Kami benar-benar tidak bisa ikut campur. Namun, berbeda dengan suku binatang. Saya telah menemukan terobosan di suku binatang. Saya telah menerima kabar bahwa suku binatang sedang dalam perselisihan internal. Akatsuki kembali ke suku binatang dari Flaming Moon untuk mengatur ulang mereka. Namun, banyak di antara suku binatang yang tidak puas dengan keluarga Wang. Mereka tidak mau tunduk pada keluarga Wang. Jika kita menyalakan tong mesiu ini. Lelaki tua itu menundukkan kepalanya ketika kilatan dingin melintas di matanya. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Masalah keluarga Wang terkendali. Namun, bukan berarti Gunung Sainte gagal. Sebaliknya, mereka justru memanfaatkan peluang yang lebih baik. Tanggul sepanjang seribu mil bisa dihancurkan oleh sarang semut. Selain itu, keluarga Wang berada dalam perselisihan internal. Apalagi saat suku seperti suku binatang sedang dalam kekacauan. Terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Memang benar pavilion pembunuh naga mengecewakan. Awalnya, Gunung Sainte berencana menyaksikan pertarungan harimau, berharap keluarga Wang dan pavilion pembunuh naga akan menderita kerugian besar. Mereka bahkan telah membantu keluarga Wang yang menurut Gunung Sainte tidak diuntungkan. Namun pada akhirnya. Pada akhirnya, pavilion pembunuh naga dikalahkan. Gunung Sainte bahkan telah menggantungkan harapan terakhirnya pada tanah suci pavilion pembunuh naga. Untuk itu, Gunung Sainte tidak segan-segan membiarkan para sesepuh pergi. Namun, hasil saat ini membuat Gunung Sainte ternganga. Siapa yang mengira pavilion pembunuh naga akan kosong? Keluarga Wang tidak menerima tawaran apapun. Memikirkan hal ini, orang tua itu mengertakkan gigi karena kebencian. Sayangnya, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Sekarang, tetua hanya bisa menemukan jalan baru dan menyeret keluarga Wang ke pusaran air lain. Suku bis yang melompat keluar saat ini tentu saja merupakan pilihan terbaik. Suku binatang Jelas sekali, setelah mendengar kata-kata tetua itu, Holy Lord mengungkapkan ekspresi terkejut. Hehehe, menarik. Setelah berpikir sejenak, Holy Lord tertawa. Hal ini sungguh menarik. Suku bis dan keluarga Wang sebenarnya telah mencapai tahap ini. Apa yang harus dia katakan? Kali ini, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Saint Sovereign tersenyum ketika dia melihat ke arah yang lebih tua dan berkata dengan lemah. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Mendengar kata-kata Holy Lord, tetua itu menghela nafas lega. Dalam sekejap, dia memperoleh kehidupan baru. Perasaan itu luar biasa. Suku binatang. Kali ini, dia pasti tidak boleh gagal. Keluarga Wang. Memikirkan keluarga Wang, niat membunuh sesepuh semakin meningkat. Paviliun pembantaian naga kosong. Apa yang terjadi? Setelah membicarakan tentang suku binatang, topiknya kembali ke paviliun pembantaian naga. Inilah yang ingin diketahui oleh Holy Lord. Bagaimana paviliun pembantaian naga bisa kosong? Apa sebenarnya yang terjadi hingga mereka melakukan hal seperti itu? Kita harus tahu bahwa paviliun pembantaian naga memiliki orang tua yang mengawasinya. Karena orang tua itu masih ada, dia tidak mungkin takut pada keluarga Wang. Meskipun keluarga Wang sangat kuat, selama orang tua itu masih ada, sepuluh keluarga Wang tidak dapat dengan mudah menghancurkan paviliun pembantaian naga. Sesuatu yang penting pasti telah terjadi yang memaksa paviliun pembantaian naga pergi. Apa itu? Mungkinkah orang tua itu terpaksa berada dalam situasi seperti itu? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Holy Lord. Aku tidak tahu, tidak ada informasi yang tertinggal. Sekarang keluarga Wang telah mengambil alih paviliun pembantaian naga, orang-orang kami tidak dapat menyusup ke dalamnya. Namun, dari informasi yang kami terima, mereka mungkin menghadapi musuh yang sangat kuat. Mungkin, itu adalah Yu Qian Q. Menghadapi pertanyaan Holy Lord, si tetua bergumam. Apa? Mendengar ini, mata Holy Lord membelalak. Yu Qian Q. Orang ini benar-benar muncul di paviliun pembantaian naga. Itu benar. Pada saat ini, Holy Lord menyadari. Di medan perang saat ini, selain dirinya, satu-satunya yang bisa mengancam orang tua itu adalah Yu Qian Q. Yu Qian Q. Paviliun pembantaian naga sedang mencarinya. Bukankah Gunung Sainte juga mencarinya? Mereka bahkan menemukan jejaknya. Namun, mengapa Yu Qian Q muncul di paviliun pembantaian naga? Apa yang dia coba lakukan? Kita harus tahu bahwa keluarga Yu telah dimusnahkan. Bukankah dia seharusnya paling membenci keluarga Wang? Kenapa dia menyerang paviliun pembantaian naga terlebih dahulu? Terlebih lagi, mungkinkah Yu Qian Q begitu kuat sehingga dia memaksa orang tua itu menyerah di paviliun pembantaian naga? Dalam sekejap, ia diselimuti kabut. Ekspresi Holy Lord berubah menjadi serius. Benar, itu pasti Yu Qian Q. Selain itu, Yu Qian Q tidak sendirian. Namun, kita tidak tahu apa yang terjadi selama periode ini. Sambil menarik nafas dalam-dalam, kata sesepu itu dengan suara yang dalam. Menyelidiki. Saya ingin mengetahui semuanya. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya ingin tahu di mana paviliun pembantaian naga sekarang. Di mana orang tua itu sekarang. Saya ingin tahu tujuan Yu Qian Q dan kekuatannya. Saya ingin tahu segalanya tentang Yu Qian Q. Sang penguasa Suci tidak berekspresi saat dia berbicara dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika Yu Qian Q terlibat dalam masalah ini, Holy Lord tidak akan bisa duduk diam. Kita harus tahu bahwa Yu Qian Q adalah musuh terbesar Holy Lord ketika dia buta. Dia adalah orang yang paling dikhawatirkan oleh Holy Lord. Guru Suci tidak hanya ingin tahu mengapa paviliun pembantaian naga tiba-tiba kosong. Dia juga ingin tahu di mana mereka berada sekarang. Jika masalah ini benar-benar dilakukan oleh Yu Qian Q, seberapa kuatkah Yu Qian Q? Orang-orang tua paviliun Zanlong yang telah menemui jalan buntu dengan timnya sendiri selama puluhan ribu tahun, sebenarnya telah dipaksa dalam keadaan seperti itu. Suasana tiba-tiba menjadi berat. Bangunan itu kosong. Hehe, menarik. Di tempat lain, di keluarga Wang, mata Sun Yifan menyipit saat dia melihat kekejauhan, senyuman di wajahnya. Harus dikatakan bahwa masalah ini juga demikian. Ini diluar dugaan Sun Yifan. Meski ada beberapa kendala, itu bukan hal buruk bagi kami. Bukankah begitu? Di bawah langit malam, Sun Yifan berdiri di ruang belajar dan memandangi bulan sabit yang tergantung di langit melalui jendela sambil bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, pasukan keluarga Wang tidak punya pilihan selain menyerang paviliun pembantaian naga dari utara. Ini karena mereka tidak bisa membiarkan paviliun pembantaian naga mempunyai kesempatan untuk bernafas. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa akan sulit untuk menghancurkan paviliun pembantaian naga, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Sun Yifan bahkan sudah bersiap. Dia siap membayar mahal untuk menjatuhkan paviliun pembantaian naga. Masih banyak ahli di paviliun pembantaian naga. Jika mereka ingin mempertahankan tanah suci, bisa dibayangkan harga yang harus dibayar keluarga Wang. Sayangnya, paviliun pembantaian naga justru menyerah pada tanah suci. Dapat dikatakan bahwa ini sangat mengurangi kerugian keluarga Wang. Adapun kemana perginya paviliun pembantaian naga. Sun Yifan sama sekali tidak khawatir. Tidak peduli seberapa besar dunia ini, terus kenapa. Selama paviliun pembantaian naga masih ada, dia pasti akan menggalinya. Bisakah mereka terbang ke langit? Pada saat itu, akan lebih mudah untuk menghancurkan paviliun pembantaian naga, bukan? Penatua Kiyu, saya yakin Anda masih hidup. Beritanya akan segera hadir, bukan? Menarik nafas dalam-dalam, Sun Yifan mengumpulkan pikirannya dan bergumam. Sun Yifan sangat percaya pada Kiyu Kuan. Bagaimana mungkin seseorang yang menguasai hampir setengah dari paviliun pembantaian naga, yang telah dengan sabar merencanakannya selama bertahun-tahun, bisa mengalami kecelakaan? Hanya saja sekarang sudah tidak nyaman. 3094 Dan Ras Binatang Setelah mengesampingkan masalah paviliun pembantaian naga, Sun Yifan tiba-tiba menyipitkan matanya. Di bawah langit malam, ekspresi Sun Yifan berubah dingin. Ada banyak orang yang gelisah. Gunung Sainte, saya khawatir mereka juga mengincar Bisrace. Mata Sun Yifan bersinar dengan niat membunuh ketika dia memikirkan Ras Binatang. Ketika Badeber lalu, konflik kepentingan menjadi semakin nyata. De Bisrace akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Tindakan tegas Flaming Moon di paviliun pembantaian naga dan menekan beberapa tokoh kuat hanyalah permulaan. Saat Flaming Moon kembali ke Bisrace, gelombang besar mulai terjadi. Pupil mata Sun Yifan mengerut saat dia membaca berita terbaru. Selalu ada orang-orang yang ambisius. Akar masalahnya adalah Bisrace telah dibutakan oleh ambisi mereka. Mencoba membalikan keadaan, De Bisrace terlalu banyak berpikir. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengambil keputusan seperti itu. Anda seharusnya tidak mengancam Yosin Yan. He he, kamu benar-benar meremehkan status Yosin Yan. Ekspresi Sun Yifan menjadi gelap saat memikirkan berita yang diterimanya. Itu benar, Yosin Yan dalam masalah. Baru saja, ada berita dari Bisrace bahwa Flaming Moon dan yang lainnya menghadapi perlawanan besar dalam mengatur ulang Bisrace. Bahkan Yosin Yan, yang tetap tinggal untuk mengawasi Bisrace, diancam. Bagaimana Sun Yifan bisa mentolerir hal itu? Meskipun Flaming Moon sempat mengatakan bahwa dia tidak ingin keluarga Wang ikut campur dalam masalah ini. Namun, terkadang, tidak ikut campur bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah pengawal bayangan sudah berada di tempatnya? Sun Yifan tiba-tiba bertanya. Mereka berada di tempatnya sesuai rencana. Mendengar perkataan Sun Yifan, sesosok tubuh keluar dari sudut gelap di belakang Sun Yifan dan membungkuh sedikit saat dia berbicara. Sangat bagus. Pengawal bayangan sudah terlalu lama terdiam. Sun Yifan menghela nafas, dan sedikit nostalgia muncul di matanya. Penjaga bayangan itu sudah terlalu lama terdiam. Seolah-olah dia telah mengingat saat-saat terakhir hidupnya di benua langit yang mendalam. Selama periode waktu itu, keluarga Wang juga dikepung dari segala sisi. Namun, pada periode waktu itulah nama pengawal bayangan mengguncang dunia. Darah tak berujung, mayat tak berujung, pengawal bayangan menyebabkan seluruh dunia gemetar. Semua ini dilakukan oleh siang kiankan. Dan sekarang, pengawal bayangan berada di tangan Sun Yifan. Bagaimana Sun Yifan bisa membiarkan kekuatan ini tetap diam? Sejak mereka memasuki medan perang, Sun Yifan tahu betul bahwa pengawal bayangan akan menjadi inti dari keluarga Wang. Mereka adalah kekuatan terkuat, paling misterius, dan paling ditakuti. Sejak hari itu dan seterusnya, Sun Yifan telah berusaha keras melawan pengawal bayangan dan membayar mahal. Sekarang, saatnya melihat hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Itu tidak cukup. Jika suku binatang ingin menjungkir balikan surga, maka saya ingin melihat bagaimana mereka akan melakukannya. Dia terus membiarkan orang lewat. Tiga hari, saya ingin semua orang sudah siap dalam waktu tiga hari. Bila perlu, berikan perintah. Saya berharap melihat seluruh suku bis jatuh ke dalam kekacauan. Bibir Sun Yifan membentuk senyuman dingin. Gunung Sainte pasti mengincar suku binatang. Namun, jika Gunung Sainte ingin menggunakan suku binatang untuk menahan keluarga Wang, maka dia salah besar. Bagaimana keluarga Wang saat ini bisa terlibat dengan suku binatang buas yang kacau? Terlebih lagi, Flaming Moon masih ada. Selama Flaming Moon masih ada, suku bis tidak akan benar-benar terjerumus ke dalam kekacauan. Iya. Mendengar perkataan Sun Yifan, sosok yang berdiri di belakang Sun Yifan memasang ekspresi serius dan menjawab dengan suara rendah. Pertempuran hebat yang dilakukan oleh pengawal bayangan akan segera terjadi. Kali ini, saatnya mereka bersinar tidak seperti sebelumnya, bukan? Memikirkan hal ini, sosok itu mengepalkan tinjunya dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Oh benar, kita harus melakukan yang terbaik dengan suku binatang. Namun, kita tidak bisa mengabaikan Gunung Sainte dan aliansi pembunuhan surga. Bagaimana pengaturan untuk orang-orang kita? Seolah merasakan kegembiraan pria itu, Sun Yifan merenung dan bertanya. Pengawal bayangan harus menjadi yang terdepan dalam merencanakan dunia. Kini, situasinya telah mencapai momen krusial. Sun Yifan tidak ingin usaha dan prestasi yang telah mereka capai selama bertahun-tahun sia-sia. Sun Yifan tidak bisa menerima kegagalan di saat-saat terakhir. Tidak mudah menyusup ke sisi Gunung Sainte. Namun, orang-orang kami telah berhasil menyusup ke sisi Heaven Murder Alliance. Pria itu berkata dengan lembut. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dipesan Sun Yifan. Siapa sangka ketika keluarga uang dikepung dari segala sisi, pengawal bayangan keluarga uang sudah aktif di dunia? Siapa yang mengira ketika keluarga uang dalam bahaya, pengawal bayangan masih menyusup ke Gunung Sainte dan aliansi pembunuhan surga? Selama bertahun-tahun, pengawal bayangan telah mencapai sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang luar. Beberapa kekuatan mereka telah menembus jauh ke dalam hati musuh-musuh mereka. Bila diperlukan, yang mereka perlukan hanyalah perintah untuk membunuh musuh-musuh mereka. Sangat bagus. Kita tidak bisa berhenti. Gunung Sainte. Hehehe, karena Gunung Sainte tidak mampu menyusup ke inti, maka tidak perlu dipaksakan. Kami hanya perlu melakukan yang terbaik. Selain itu, saya berharap kota Kian adalah ember besi. Saya tidak ingin melihat kekuatan eksternal menyusup ke kota Kian kita. Empat keluarga besar dan empat tanah suci bisa merasa nyaman. Mereka telah ada selama ribuan tahun dan secara alami mengetahui hal-hal ini dengan jelas. Jika mereka tidak bisa melakukannya dengan baik, mereka tidak akan berkembang seperti sekarang ini. Dengan bantuan rahasia dari pengawal bayangan kami, saya yakin tidak akan ada masalah di pihak mereka. Sekarang, yang terpenting adalah menemukan lokasi pavilion pembunuh naga. Sun Yifan melanjutkan. Situasinya berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik. Namun, Sun Yifan tidak berani lengah. Situasi saat ini sangat berbahaya. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa jatuh ke dalam jurang. Terutama berita bahwa Yu Kian Kiu telah muncul. Hal ini membuat Sun Yifan merasa semakin tertekan. Dalam situasi seperti itu, Sun Yifan harus fokus 120% untuk mengendalikan situasi di depannya dan mempertahankan buah kemenangan. Setelah serangkaian instruksi, Sun Yifan membiarkan pria di belakangnya pergi. Hah? Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika hanya Sun Yifan yang tersisa di ruangan itu, dia menghela nafas panjang. Kepala keluarga, sudah waktunya kamu kembali. Dalam beberapa hari berikutnya, pavilion pembunuh naga, itu tempat yang bagus. Keluarga Wang saya tentu saja tidak bisa menyerah. Itu adalah tanah suci. Dikatakan diberkati. He he, mungkin ini tempat yang bagus untuk keluarga Wang untuk menetap. Benarkan. Seolah memikirkan sesuatu, keseriusan di wajah Sun Yifan menghilang. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Aliansi Sembilan Kota. Tidak, itu seharusnya tidak disebut Aliansi Sembilan Kota lagi. Faktanya, termasuk Kota Hong, sekarang seharusnya disebut Aliansi Keluarga Wang. Beberapa hari ini, Aliansi Keluarga Wang bisa dikatakan penuh dengan kegembiraan. Kekuatan Keluarga Wang tidak terbayangkan. Kabar baik datang satu demi satu, membuat seluruh Aliansi Keluarga Wang semakin bersemangat. Semua orang bersorak. Kekuatan Keluarga Wang tentu saja ingin mereka lihat. Kekuatan Keluarga Wang tentu saja adalah hal yang paling ingin dilihat orang-orang ini. Siapa yang rela mengembara dari satu tempat ke tempat lain? Di era di mana api perang berkobar dan niat membunuh ada di mana-mana, memiliki kekuatan yang dapat diandalkan adalah sesuatu yang diimpikan semua orang. Kedamaian adalah hal yang paling dirindukan orang-orang ini. Keluarga Wang telah membantai jalan keluar dari segala macam kesulitan dan memulai jalan kejayaan. Sekarang, itu telah menggantikan pavilion pembantaian naga dan mengantarkan era baru. Bisa dibayangkan bahwa untuk waktu yang sangat lama di masa depan, seluruh Aliansi Keluarga Wang pasti akan memasuki era yang sangat makmur. Ketika mereka memikirkan semua ini, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Terutama di kota Kian, kota tempat tinggal keluarga Wang, wajah semua orang dipenuhi dengan kemuliaan. Usaha Sun Yifan selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Semua orang di kota Gan bersatu. Rasa memiliki adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang normal. Tembok kota yang hancur dalam pertempuran besar. Atas upaya puluhan ribu orang, bangunan itu telah diperbaiki. Tembok kota mengjulang tinggi hingga ke awan. Dibandingkan sebelumnya, negara ini jauh lebih makmur. Bahkan Wang Chen dan yang lainnya, yang baru saja kembali, tidak bisa menahan nafas ketika melihat pemandangan ini. Hanya dalam beberapa hari, sudah banyak berubah. Saya benar-benar memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadapnya. Ia sudah memiliki aura keluarga yang kuat. Berdiri di luar tembok kota, semua orang saling bertukar pandang. Seolah-olah kota Kian telah memberi mereka perasaan asing. Keagungan ini telah memberi keluarga Wang landasan yang tak terbayangkan. Berdiri di atas fondasi aliansi sembilan kota, keluarga Wang seperti berdiri di atas bahu raksasa. Titik awal dan ketinggian mereka sudah melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh orang normal. Saat ini, keluarga Wang memiliki aura keluarga yang kuat. Ayo masuk. Setelah berseru beberapa saat, Wang Chen, yang sadar kembali, mengungkapkan senyuman dan berkata. Mereka membutuhkan waktu tujuh hari untuk kembali dari pavilion pembantaian naga dan kembali ke kota Kian. Melihat segala sesuatu di depannya, Wang Chen tidak bisa tidak melihat Sun Yifan dari sudut pandang yang berbeda. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, dia telah mengelola kota Kian sedemikian rupa. Hanya dalam beberapa hari, dia telah sepenuhnya mengubah kota Kian. Metode seperti itu sungguh mencengangkan. Kemampuan seperti ini membuat Wang Chen bersemangat. Mungkin, membawa Sun Yifan ke medan perang saat itu adalah pilihan terbaik. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada keluarga Wang hari ini? Paling tidak, mereka tidak akan bisa melihat situasi saat ini. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat ini. Saat Wang Chen dan yang lainnya kembali, kota Kian dipenuhi dengan lebih banyak kegembiraan. Apalagi setelah melihat kepala keluarga legendaris, Wang Chen, banyak orang yang merasakan darahnya mendidih. Untuk sesaat, saat para ahli memasuki kota, seluruh kota Kian berada dalam keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Setidaknya, itulah yang terjadi di depan mereka. 3095 Di aula besar keluarga Wang, semua orang yang baru saja kembali berkumpul di sana. Apa yang terjadi pada pavilion pembantayan naga sangat mengejutkan. Namun, ini bukanlah hasil terburuk. Di atas aula, Sun Yifan, yang duduk di sebelah kiri Wang Chen, memandang kerumunan sambil tersenyum. Jika kita tidak menyingkirkan pavilion pembantayan naga, itu akan menjadi bahaya terbesar yang tersembunyi. Nenek moyang iblis menghela nafas saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Bahaya tersembunyi? Bahaya tersembunyi apa? Mungkin kita harus bersuka-cita karena pavilion pembantayan naga sedang dalam masalah kali ini. Kalau tidak, kita mungkin tidak bisa menghancurkan pavilion pembantayan naga dan bahkan mungkin harus membayar mahal. Mata Sun Yifan berubah serius saat mendengar kata-kata leluhur iblis. Hmm. Apakah pavilion pembantayan naga memiliki kekuatan seperti itu? Menurutku tidak. Kan, tentara kita sangat kuat kali ini. Pavilion pembantayan naga berada dalam situasi genting. Bagaimana mereka bisa menghentikan kita? Kata-kata Sun Yifan membuat semua orang yang hadir terbelalak karena terkejut. Apakah pavilion pembantayan naga sudah begitu kuat? Seharusnya tidak demikian, bukan. Atau ada hal lain yang tidak mereka ketahui? Semua orang menoleh untuk melihat Sun Yifan seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi ragu. Apalagi yang disembunyikan pavilion pembantayan naga. Kata-kata Sun Yifan tidak bisa diucapkan begitu saja. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Haha, pavilion pembantayan naga, seperti yang diharapkan dari Tanah Suci dengan sejarah ribuan tahun. Mereka menemui jalan buntu dengan Gunung Sainte selama ribuan tahun. Bahkan Gunung Sainte tidak bisa berbuat apapun terhadap pavilion pembantayan naga di puncaknya. Pasti ada alasannya. Saya menerima kabar bahwa ada leluhur di pavilion pembantayan naga yang sangat kuat. Dia sebanding dengan Holy Lord Mount Sainte. Ekspresi Sun Yifan berubah serius saat dia berkata dengan suara rendah. Terkesiap. Mendengar perkataan Sun Yifan, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Apa? Bagaimana mungkin? Sebanding dengan Yang Mulia Gunung Sainte, sebenarnya ada orang seperti itu. Saat ini, semua orang tidak bisa tetap tenang. Rumor mengatakan bahwa Holy Lord sangat kuat dan telah melampaui batas dunia ini. Oleh karena itu, dia tinggal mengasingkan diri di aula besar di belakang gunung-gunung Sainte. Ahli seperti itu bisa dikatakan tak terkalahkan di medan perang. Dalam hal itu, nenek moyang keluarga Ryu yang baru saja kembali dari Gunung Sainte memasang ekspresi muram di wajahnya. Itu benar, Dewa Suci telah melampaui batasnya. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari kebanyakan Empirean God. Jika keberadaan seperti itu ada, tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kita tidak akan bisa menghancurkan pavilion pembantayan naga. Dengan dia mempertahankan benteng, pavilion pembantayan naga tidak akan pernah hancur. Kecuali, kita punya lawan yang bisa melawannya. Kalau tidak, tidak peduli berapa banyak dari kita yang pergi, itu akan sia-sia. Saya khawatir kita akan menderita kerugian besar. Zan Sing Jun, yang paling memahami Guru Ilahi, mengerutkan alisnya, ekspresinya sangat suram. Eksistensi yang sebanding dengan Holy Lord, ini adalah berita yang mengejutkan. Berengsek. Matman dan yang lainnya mau tidak mau mengumpat dengan marah ketika mereka mendengar diskusi orang banyak. Siapa sangka sebenarnya ada Buddha Agung yang tersembunyi di pavilion pembantayan naga? Kalau begitu, bukan hanya keluarga Wang yang tidak menyesal, tapi mereka juga harus bersuka cita. Jika mereka benar-benar memprovokasi Buddha Agung ini, apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka tidak berani membayangkan. Apakah informasi ini akurat? Mungkinkah? Dari dia. Alis Wang Chen berkerut, tetapi ekspresinya sangat serius. Dia memandang Sun Yifan dan bertanya langsung. Ketika berbicara tentang Guru Ilahi, Wang Chen mengenalnya lebih baik daripada kebanyakan orang. Di kuil, Guru Ilahi telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Wang Chen. Jika pavilion pembantayan naga juga memiliki keberadaan seperti itu, apa yang terjadi kali ini? Mengapa mereka terpaksa pergi? Apakah informasi Sun Yifan akurat? Mungkinkah? Dari Penatua Kiyu? Itu benar. Orang pertama yang dipikirkan Wang Chen adalah Penatua Kiyu. Sekarang, mungkin hanya Penatua Kiyu yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi ini. Bahkan jika itu bukan Penatua Kiyu sendiri, itu pasti seseorang yang dekat dengannya. Jika itu masalahnya, informasinya pasti akurat. Ahli ini dikabarkan adalah Nenek Moyang yang menciptakan pavilion pembantayan naga pada zaman dahulu. Bahkan di dalam pavilion pembantayan naga, banyak orang tidak mengetahui keberadaan ahli seperti itu. Mungkin, hanya master pavilion sebelumnya dan beberapa ahli di tingkat leluhur yang mengetahui masalah ini. Tidak ada keraguan tentang informasi saya, karena itu berasal dari dalam pavilion pembantayan naga. Pada saat itulah mereka mengetahui keberadaan leluhur seperti itu. Sekarang pavilion pembantayan naga telah menemui bencana. Tebakan Anda benar. Yu Qian Q telah muncul. Yu Qian Q sepertinya berjalan bersama dengan Heaven Murder Alliance. Dengan kekuatan aliansi pembunuhan surga, Yu Qian Q berhasil masuk ke pavilion pembantayan naga dan bertarung dengan leluhur pavilion pembantayan naga. Sayangnya, leluhur pavilion pembantayan naga menghadapi penindasan daosurgawi, yang memaksa pavilion pembantayan naga meninggalkan pavilion pembantayan naga dan meninggalkan tanah suci. Mendengar pertanyaan Wang Qian, Sun Yifan menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sun Yifan baru saja menerima informasi ini belum lama ini. Benar, orang yang mengirimkan informasi ini adalah Penatua Kiyu. Bukan seperti yang ditakutkan Wang Qian dan Sun Yifan, Penatua Kiyu mengalami kecelakaan. Sebaliknya, dia meninggalkan pavilion pembantayan naga bersama anggota yang tersisa. Adapun identitasnya, Penatua Kiyu telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Bahkan beberapa anggota sekte Dewa Kematian yang kembali telah menyembunyikan identitas mereka dengan sangat baik dan tidak dicurigai. Lagi pula, mengapa pemimpin pavilion dari pavilion pembantayan naga mencurigai orang yang paling dia percayai? Selain itu, pavilion pembantayan naga saat ini berada dalam keadaan kacau dan berada pada titik kritis antara hidup dan mati. Namun, mereka tidak bisa melepaskan diri untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Adapun Penatua Kiyu, setelah dia menetap, dia segera menemukan kesempatan untuk mengirim berita. Itulah sebabnya Sun Yifan mengucapkan kata-kata ini. Sepertinya itu benar. Mendengar kata-kata Sun Yifan, ekspresi Wang Qian menjadi semakin jelek. Wang Qian memahami kata-kata Sun Yifan. Berita dari dalam pavilion pembantayan naga tidak diragukan lagi berasal dari Penatua Kiyu. Melihat Penatua Kiyu baik-baik saja, Wang Qian menghela nafas lega. Namun, setelah memastikan keberadaan ahli itu, Wang Qian merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan hatinya. Keberadaan pemimpin suci gunung Sainte telah membuat Wang Qian kesulitan bernapas. Sekarang, Penatua pavilion pembantayan naga lainnya telah muncul. Selain itu, ada Yu Qian Q yang lebih kuat. Dunia ini sepertinya sedang dilanda kekacauan. Berengsek! Jika itu masalahnya, pavilion pembantayan naga mungkin bisa bangkit kembali. Saya khawatir kita akan mendapat masalah besar. Tetua ras iblis menghela nafas dengan ekspresi muram. Pavilion pembantayan naga, yang akan segera dihancurkan, sepertinya memiliki titik balik dengan kemunculan Penatua ini. Jika ahli seperti itu membunuh jalannya menuju keluarga Wang, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Saat itu, sungai darah akan mengalir dan mayat bertebaran di mana-mana, bukan? Siapa yang bisa menghentikannya? Wang Qian tidak bisa, tak satupun dari mereka yang hadir bisa. Bahkan empat keluarga besar, empat tanah suci, dan keluarga zan yang kembali dari gunung Sainte tidak akan mampu menghentikannya. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Namun, mungkin yang perlu kita khawatirkan bukanlah tetua kuno dari pavilion pembantayan naga. Suasana di aula itu sangat berat, di tengah keheningan semua orang, kata tetua keluarga Ryu. Itu benar, mungkin yang perlu kita khawatirkan bukanlah tetua pavilion pembantayan naga. Bukankah sudah kubilang dia sedang ditekan oleh Dao Surgawi? Itu benar. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti punya motif untuk tetap bertahan di medan perang. Dia menentang surga, bagaimana langit dan bumi bisa menampungnya. Di pavilion pembantayan naga, mungkin ada banyak batasan yang dibuat, yang memungkinkan dia menipu semua orang. Namun, identitasnya telah terungkap. Dalam pertempuran ini, dia pasti akan menjadi sasaran Dao Surgawi. Sama seperti pemimpin suci saat ini. Di kuil, pemimpin suci ditindas oleh Dao Surgawi. Kekuatannya tidak seseram yang dibayangkan. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di aula yang penuh dengan batasan, tidak berani tampil gegabuh. Kalau tidak, dia pasti akan ditekan oleh Dao Surgawi. Selama kita tidak memprovokasi pavilion pembantayan naga, tidak peduli seberapa kuat penatua arcaik itu, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap kita. Faktanya, dia bahkan perlu bersembunyi dan memulihkan diri dengan patuh. Cedera akibat penindasan Dao Surgawi tidaklah sesederhana itu. Yang perlu kita khawatirkan adalah Yu Qianqiu. Zhan Xingjun mengikuti di belakang tetua keluarga Ryu dan berkata. Itu benar, dia mengetahui situasi pemimpin suci. Karena itu yang terjadi, kekuatan penatua kuno pavilion pembantayan naga pasti setara dengan pemimpin suci. Dalam keadaan seperti itu, apa yang perlu dikhawatirkan? Apa yang mereka kejar tidaklah kecil. Apakah mereka akan mempertaruhkan nyawa hanya demi keluarga Wang? Jika itu masalahnya, dengan kemampuannya yang luar biasa, bagaimana pavilion pembantayan naga bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu? Bagi keluarga Wang, Yu Qianqiu adalah yang paling penting. Memikirkan Yu Qianqiu, ekspresi Zhan Xingjun menjadi sangat serius. Ya, Zhan Xingjun benar. Karena pemimpin suci tidak bisa keluar, penatua kuno dari pavilion pembantayan naga juga tidak bisa keluar dengan gegabuh. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengancam kita secara langsung. Paling-paling, dia hanya bisa mengintimidasi kita. Sama seperti Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga yang telah saling menahan selama ribuan tahun. Sekarang dia memikirkannya, itu karena kedua belah pihak memiliki eksistensi yang begitu kuat. Tapi bagaimana dengan Yu Qianqiu? Apa yang terjadi dengan Yu Qianqiu? Kembali dari Paramount Battlefield, apa yang dia lakukan bertentangan dengan surga? Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan tetua kuno dari pavilion pembantayan naga dan bahkan memaksa tetua kuno dari pavilion pembantayan naga untuk membawa semua orang dari pavilion pembantayan naga pergi. Apa maksudnya ini? Ini berarti dia harus menjadi orang pada level itu. Setidaknya, di medan perang ini, dia hampir tak terkalahkan. Bagaimana orang seperti itu bisa bergerak bebas tanpa ditekan oleh Dao Surgawi? Tetua keluarga Zhu melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan suara rendah. Inilah yang perlu mereka khawatirkan. Jika Yu Qianqiu telah menemukan cara untuk melepaskan diri dari belenggu Dao Surgawi, maka dia adalah eksistensi paling berbahaya di medan perang ini. Faktanya, dia sudah memiliki kekuatan untuk mendominasi medan perang. Bagaimana keluarga Wang bisa bertahan melawan orang seperti itu? Kebencian antara kedua belah pihak telah lama tertanam. Yu Qianqiu tidak mungkin mengabaikan keluarga Wang. Kali ini, dia punya motif untuk pergi ke pavilion pembantayan naga, tapi bagaimana setelah itu? Rencana pavilion pembantayan naga mungkin berhasil. Sebentar lagi, Yu Qianqiu akan mengarahkan tombaknya ke keluarga Wang, bukan? Kebencian untuk memusnahkan seluruh klan benar-benar tidak dapat didamaikan. Pada saat itu, bagaimana keluarga Wang akan menghadapi Yu Qianqiu? Lebih penting lagi, di belakang Yu Qianqiu berdiri raksasa yang dikenal sebagai aliansi pembunuhan surga. Hati semua orang tenggelam memikirkan hal ini. 3096 Aura husuk merasuki hati setiap orang. Suasana di aula sepertinya membeku saat ini. Sekarang, masalah pavilion pembantayan naga telah diklarifikasi. Namun, masalah yang lebih serius terjadi setelahnya. Yu Qianqiu Nama ini seperti gunung, menekan semua orang yang hadir dan membuat mereka merasa tercekik. Seberapa besar ancaman keberadaan pakar seperti itu? Semua orang sangat jelas. Fakta bahwa Yu Qianqiu benar-benar mampu memaksa pavilion pembantayan naga menjadi seperti itu membuat semua orang bergidik ketakutan. Siapa yang bisa menghentikan Yu Qianqiu? Berengsek Setelah hening lama, Jiang Chenyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ini benar-benar gelombang lain yang muncul sebelum gelombang sebelumnya meredah. Di samping Jiang Chenyuan, Duan Tianren mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum masam. Sebelum gelombang pertama meredah, gelombang lain muncul. Bukankah itu benar? Masalah dengan pavilion pembantayan naga belum berakhir, dan masalah dengan gunung Sainte belum terselesaikan. Dalam keadaan seperti itu, Yu Qianqiu telah muncul. Apa yang bisa dikatakan orang? Apakah kita akan menunggu di sini saja? Orang bila bertanya dengan enggan. Tidak ada yang menjawab pertanyaan matman. Saat mereka saling memandang, mereka bisa melihat ekspresi serius di wajah satu sama lain. He he, Yu Qianqiu, untuk saat ini, kita tidak perlu khawatir. Saat ekspresi semua orang berubah menjadi serius, Sun Yifan tiba-tiba tersenyum dan berkata. Apa maksudmu? Mendengar perkataan Sun Yifan, Wang Chen merenum dan bertanya. Banyak orang memusatkan perhatiannya pada Sun Yifan saat itu. Sun Yifan. Ya, dan dia. Sun Yifan tidak diragukan lagi adalah orang terpintar di dunia. Faktanya, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Wang, atau bahkan seluruh aliansi keluarga Wang, yang dapat menandingi Sun Yifan dalam aspek ini. Selama bertahun-tahun, kapan Sun Yifan pernah mengecewakan seseorang? Karena dia telah mengucapkan kata-kata seperti itu, mungkinkah dia sudah mempunyai tindakan balasan? Seolah-olah mereka telah memegang sedotan penyelamat hidup, seolah-olah mereka telah melihat fajar harapan. Mata semua orang langsung menjadi fanatik. He he, informasi yang kuterima menyebutkan Yu Qianqiu. Dia memang sangat kuat, sepertinya dia telah menemukan cara untuk menahan tekanan Dao Surgawi. Namun, aturan dunia tetaplah aturan dunia. Kekuatan yang bisa ditunjukkan Yu Qianqiu paling banyak adalah sembilan kali penanaman kembali. Jika dia melampaui kisaran ini, dia pasti akan menderita tekanan dari Dao Surgawi. Dengan kata lain, dia tidak terkalahkan. Selanjutnya, Yu Qianqiu sepertinya terluka di pavilion pembantaian naga. Lagipula, leluhur kuno dari pavilion pembantaian naga bukan hanya untuk pamer. Tujuan Yu Qianqiu pergi ke pavilion pembantaian naga adalah untuk mendapatkan harta karun yang telah diwariskan di keluarga Yu dari leluhur lama. Namun, sepertinya dia tidak berhasil. Di bawah tatapan semua orang, Sun Yifan mengangkat alis dan berkata perlahan. Benar-benar. Terluka. Dia tidak berhasil. Mendengar kata-kata Sun Yifan, Allah menjadi hidup kembali. Mata semua orang bersinar terang. Semua orang secara alami menduga bahwa Yu Qianqiu memiliki metode untuk menghindari tekanan Dao Surgawi. Ini juga yang menjadi alasan mengapa mereka begitu khawatir. Namun, paling tidak, kekuatannya masih terbatas. Benarkan. Namun, meski begitu, berapa banyak orang di dunia yang dapat menandingi kekuatan seseorang yang telah berkultivasi sembilan kali? Keluarga Wang masih sulit untuk dihadapi. Namun, jika Yu Qianqiu terluka, situasinya akan sangat berbeda. Ternyata, cedera yang disebutkan Sun Yifan tidak sesederhana cedera biasa. Jika leluhur kuno dari pavilion pembantayan naga telah melukai Yu Qianqiu, itu jelas bukan cedera biasa. Jika itu masalahnya, Yu Qianqiu tidak akan bisa pulih ke puncaknya untuk waktu yang lama. Jika itu masalahnya, semua orang tiba-tiba tercerahkan. Seolah-olah awan telah disingkirkan dan mereka dapat melihat matahari kembali. Seolah-olah tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokan mereka telah terlepas saat ini. Mereka akhirnya punya kesempatan untuk mengatur nafas. Ya, dia terluka. Selanjutnya, informan saya di Aliansi Pembunuhan Surgawi telah mengirimkan berita bahwa Yu Qianqiu telah memasuki pengasingan. Saat ini, tidak ada yang bisa bertemu dengannya. Adapun, Aliansi Pembunuhan Surgawi, mereka tidak ingin menjadi musuh keluarga uang untuk saat ini. Mereka sepertinya punya rencana sendiri. Dalam hal ini, ini hanya memberi kita cukup waktu. Oleh karena itu, sekarang bukanlah waktunya untuk khawatir. Saat ini, hal terpenting bagi kami adalah mengumpulkan seluruh energi secepat mungkin. Sekarang pavilion pembantayan naga telah diambil alih, ini adalah tanah yang diberkati. Saya yakin Anda semua pernah melihatnya, bukan? Sun Yifan memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Pada saat ini, seolah-olah dia sedang mengendalikan dunia. He he, kalau begitu, bagus sekali. Sepertinya tidak mungkin salah. Kita perlu memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk memikirkan cara menghadapi Yu Qianqiu. Setelah menerima konfirmasi Sun Yifan, semua orang menghela nafas lega. Dalam sekejap, suasana tampak cerah. Seperti yang dikatakan Sun Yifan, mereka sekarang punya kesempatan untuk mengatur nafas. Musuh terbesar klan Wang dan semua orang yang hadir adalah waktu. Mereka sudah mengetahui hal ini sejak lama. Kini setelah musuh terbesar mereka memberi mereka kesempatan untuk mengatur nafas, adakah kabar yang lebih baik dari ini? Semua orang memandang Sun Yifan dengan kekaguman di mata mereka. Mampu memahami semua informasi ini dalam waktu sesingkat itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Siapa yang mengira bahwa Sun Yifan benar-benar akan terlibat dalam aliansi pembunuhan surgawi? Untuk bisa menyebarkan berita seperti itu, orang itu jelas memiliki status tinggi di aliansi pembunuhan surgawi. Sun Yifan sudah bersiap menghadapi hari hujan. Pandangannya ke depan selalu selangkah lebih maju dari yang lain, dan metodenya selalu lebih cepat dari yang lain. Inilah yang paling mengagumkan dari dirinya. Karena hal inilah Sun Yifan mampu membawa keluarga uang seperti sekarang ini, bukan? Memikirkan hal ini, banyak orang menghela nafas dalam hati. Yang paling beruntung adalah Sun Yifan adalah teman mereka dan bukan musuh mereka, bukan? Tidak ada yang lebih baik dari ini. Sulit membayangkan bencana macam apa yang akan terjadi jika orang seperti itu berdiri di sisi berlawanan dan menjadi musuh. Mereka mungkin tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Benar, pavilion pembantaian naga memang merupakan tanah yang diberkati. Seperti yang diharapkan dari tanah suci pavilion pembantaian naga yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Ia kaya akan energi spiritual, mudah dipertahankan, dan sulit diserang. Ini adalah tanah suci budidaya yang kami cari. Tidak ada yang bisa menyangkal klaim bahwa pavilion pembantaian naga adalah tanah yang diberkati. Apa yang dikatakan Sun Yifan masuk akal? Terutama mereka yang telah kembali dari pavilion pembantaian naga. Mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tanah suci pavilion pembantaian naga. Saat memikirkan reorganisasi pavilion pembantaian naga, pikiran semua orang menjadi hidup kembali. Melihat Sun Yifan, tatapan berapi-api muncul di mata mereka. Keluarga Wang pastilah yang akan mengambil keputusan akhir mengenai distribusi manfaat pavilion pembantaian naga. Di keluarga Wang, hanya Wang Chen dan Sun Yifan yang berhak memutuskan pembagian manfaat. Dalam aspek ini, Sun Yifan jelas merupakan yang terbaik. Mengingat kepercayaan Wang Chen pada Sun Yifan, Wang Chen mungkin tidak akan ikut campur. Sun Yifan pasti akan bertanggung jawab atas masalah ini. Dalam keadaan seperti itu, keuntungan semua orang akan bergantung pada pengaturan Sun Yifan. Apa yang ingin kamu lakukan dengan pavilion pembantaian naga? Saat ini, leluhur tua keluarga Ryu bertanya langsung kepada Sun Yifan. Karena pavilion pembantaian naga adalah tanah yang diberkati, kita pasti tidak bisa melepaskannya. Sudah saatnya kita memiliki tanah suci milik kita. Itu pilihan terbaik. Bukan, ada pun aliansi sembilan kota. Anggap saja ini sebagai wilayah peripheral. Inti sebenarnya harus terkonsentrasi di pavilion pembantaian naga. Tidak hanya akan menjadi inti dari aliansi keluarga Wang kita, tetapi juga akan menjadi inti dari seluruh medan perang. Berbicara tentang pengaturan pavilion pembantaian naga, tatapan berapi-api muncul di mata Sun Yifan. Mimpinya menjadi kenyataan selangkah demi selangkah. Sekarang, jumlah yang sangat besar meningkat. Keluarga Wang pasti akan meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah medan perang. Semua ini akan lahir dari tangannya sendiri. Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak bersemangat? Sun Yifan telah membuat banyak rencana dan rencana mengenai penataan pavilion pembantaian naga. Sekarang, dia punya gambaran kasar tentang apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, dia hanya perlu membahas beberapa detailnya. Kamu berencana untuk inti dari medan perang. Aliansi sembilan kota akan menjadi kekuatan tambahan. Mendengar perkataan Sun Yifan, ekspresi semua orang membeku. Seolah-olah mereka sudah mengetahui rencana Sun Yifan. Ya, itu rencanaku saat ini. Sun Yifan menganggup dengan percaya diri di hadapan keheranan semua orang. Kepala keluarga, bagaimana menurutmu? Kemudian, Sun Yifan memandang Wang Chen dan menanyakan pendapatnya. Lagi pula, apa yang dia pikirkan sekarang hanyalah apa yang dipikirkan Sun Yifan. Jika dia benar-benar ingin mengambil keputusan, dia membutuhkan persetujuan Wang Chen. Tentu, itulah yang saya rencanakan untuk dilakukan. Karena itu masalahnya, aku serahkan masalah ini padamu. Sekarang kita sudah bisa beristirahat, Gunung Sainte mungkin tidak akan melakukan tindakan gegabuh dalam jangka pendek. Jika aliansi pembunuhan surgawi melakukan apa yang Anda katakan, mereka tidak akan menyerang kami dengan gegabuh. Karena itu, aku berencana mengasingkan diri untuk meningkatkan kekuatanku selama periode waktu ini. Anda akan bertanggung jawab atas segala sesuatu di dunia luar. Seperti dugaan semua orang, setelah mendengar rencana Sun Yifan, Wang Chen tidak hanya tidak keberatan, dia bahkan mendelegasikan seluruh wenangnya kepada Sun Yifan. Kepercayaan di antara keduanya sudah tak terbayangkan. Merupakan keberuntungan bagi Wang Chen untuk memiliki Sun Yifan. Merupakan keberuntungan bagi Sun Yifan untuk bertemu Wang Chen. Mungkin itulah hubungan mereka berdua. Haha bagus. Karena kepala keluarga berkata demikian, saya akan mengatur masalah ini. Saya akan berkoordinasi dengan keluarga dan faksi lain. Jika tidak ada masalah, masalah ini akan selesai dalam beberapa hari. Tentu saja, yang perlu kita lakukan saat ini tidak sesederhana membagi keuntungan dan menata kembali pavilion pembantayan naga. Musuh belum bergerak, tapi kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Daripada berdiam diri dan menunggu musuh datang mengetuk, kenapa kita tidak manfaatkan waktu ini untuk melakukan sesuatu? Setelah mendapat persetujuan dan otorisasi Wang Chen, Sun Yifan tertawa keras. Lalu, dia menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Begitu dia selesai berbicara, kilatan dingin melintas di mata Sun Yifan. Menata ulang pavilion pembantayan naga. Tidak, itu masih jauh dari cukup. Bagi Sun Yifan, menata ulang pavilion pembantayan naga adalah hal yang paling mendasar. Namun, Sun Yifan punya rencana lain selain itu. Bagaimana keluarga Wang bisa menunggu musuh datang? Mereka harus memanfaatkan masa yang penuh gejolak ini dengan baik. 3097 Kita, apa yang akan kita lakukan sekarang? Mendengar kata-kata Sun Yifan dan merasakan niat membunuh yang tersembunyi dalam kata-katanya, orang-orang di aula, yang baru saja sedikit santai, mau tidak mau bertanya dengan tergesa-gesa. Apa yang coba dilakukan Sun Yifan? Mungkinkah dia sudah punya rencana? Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah serius. Tanpa disadari, Sun Yifan telah mendapatkan kepercayaan semua orang. Bahkan para leluhur dari berbagai keluarga dan tempat suci yang baru saja kembali dari gunung Sainte tidak berani meremehkannya. Kita, haha, tentu saja, untuk membuat situasi semakin kacau. Sun Yifan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Sebelumnya, keluarga Wang selalu berada dalam kondisi pertahanan yang menyedihkan. Namun kini, situasinya perlu diubah. Pertahanan tidak akan pernah sempurna. Menyerang adalah pertahanan terbaik, bukan? Oleh karena itu, Sun Yifan ingin menyerang. Tentu saja, serangan yang disebut ini tidak dimaksudkan untuk menantang seseorang. Sebaliknya, hal itu justru akan membuat situasi semakin kacau. Selama situasinya menjadi lebih kacau, keluarga Wang akan mampu berjuang untuk mendapatkan lebih banyak waktu dan peluang. Bagaimanapun, keluarga Wang telah bangkit di dunia yang kacau balau, bukan? Memikirkan hal ini, mata Sun Yifan berbinar. Membuat situasi semakin kacau, mungkinkah? Seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen berpikir keras. Mengangguk, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Sun Yifan dengan kagum. Dalam hal mengendalikan situasi secara keseluruhan, Wang Chen tidak bisa dibandingkan dengan Sun Yifan. Itu benar, kita harus membuat situasi menjadi lebih kacau. Yang terpenting, kita harus menciptakan kekacauan di Gunung Sainte dan Aliansi Pembunuhan Surgawi. Di saat yang sama, kita harus menyelesaikan masalah ini dengan klan bis secepat mungkin. Kita harus menyelesaikan urusan dalam negeri dulu. Setelah masalah klan binatang diselesaikan dan kekuatan klan binatang diselesaikan, kita akan bersatu sepenuhnya. Dengan kekacauan di Gunung Sainte dan Aliansi Pembunuhan Surgawi, kita akan dapat melakukan banyak hal. Melihat ekspresi Wang Chen yang penuh perhatian, Sun Yifan tidak bertele-tele dan berkata langsung, klan binatang buas. Ya, kami harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Huh, mereka hanyalah sekelompok orang barbar yang sembrono. Akan selalu ada orang yang serakah. Sepertinya kami terlalu bersahabat dengan Bismen saat itu. Itu sebabnya mereka tidak tahu kapan harus mundur. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar saat melihat Bis Rache. Ini karena keberadaan Flaming Moon. Jika tidak ada Flaming Moon dalam Bis Rache, dan jika tidak ada hubungan antara Flaming Moon dan Wang Chen, akankah mereka mengatakan ini sekarang? Tidak. Jika itu masalahnya, orang-orang yang hadir tidak akan berbicara omong kosong. Mereka akan menggunakan kekuatan keluarga Wang untuk menyapu seluruh negeri dan memberikan pukulan telak pada binatang buas. Sekarang, dia sudah memberikan mukanya dengan mengatakan itu. Lagipula, perilaku suku bis semakin tidak sesuai selama periode waktu ini, menyebabkan orang banyak menjadi tidak senang. Kita harus berurusan dengan bismen. Namun, jika kita ikut campur secara gegabuh. Alis Patriar Iblis itu berkerut saat dia berbicara dengan ragu-ragu. Dia tanpa sadar melirik Wang Chen. Apa keputusan Wang Chen? Katakan padaku, apa rencanamu? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya pada Sun Yifan kapan dia merasakan tatapan semua orang. Karena Sun Yifan yang mengangkat topik ini, dia pasti punya rencana. Wang Chen ingin tahu apa rencana Sun Yifan. Saya sudah menanam orang di sana. Yosin Yan mengawasi Bisrace. Beberapa hari yang lalu, Bisrace bahkan mencoba mengancam keselamatan Yosin Yan, tapi mereka dihentikan. Namun, akan selalu ada orang yang melakukan sesuatu dengan putus asa. Bagaimanapun, Flaming Moon adalah Bisrace Ortodoks. Dia telah menerima banyak dukungan. Terutama generasi muda prajurit Bisrace, yang hampir semuanya berada di pihak Flaming Moon. Dapat dikatakan bahwa Bisrace saat ini pada dasarnya adalah pertarungan antara yang lama dan yang baru. Itu adalah pertarungan antara generasi muda dan generasi tua. Dalam keadaan seperti itu, nampaknya generasi tualah yang lebih unggul. Namun, benarkah demikian? Jika itu masalahnya, maka mereka akan meremehkan Flaming Moon. Mereka telah beroperasi di benua bulan merah selama bertahun-tahun, dan mereka telah beroperasi di medan perang selama bertahun-tahun. Dengan bantuan kami, kekuatan yang dikendalikan oleh Flaming Moon tidak sesederhana yang diperkirakan orang luar. Dalam keadaan seperti itu, Flaming Moon dapat dikatakan sebagai pemenang terakhir dari perselisihan internal di antara Bisrace. Apa yang akan terjadi pada mereka yang gagal? Bagaimana mereka bisa menerima hal itu? Anjing yang terpojok akan melakukan sesuatu yang nekat. Apalagi yang tidak mereka lakukan. Sun Yifan mencibir. Ras binatang buas. Akan selalu ada orang yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Sudah waktunya memberi mereka pelajaran. Maksudmu, mempermasalahkan keluarga Ryu. Salah satu leluhur keluarga Zhu tersentak ketika mendengar kata-kata Sun Yifan. Membuat masalah pada Yosin Yan. Sun Yifan sangat berani. Apa dia tidak tahu tentang identitas Yosin Yan? Apa dia tidak tahu tentang hubungan Yosin Yan dan Wang Chen? Dapat dikatakan bahwa Yosin Yan adalah calon simpanan keluarga Wang. Mempermasalahkan orang seperti itu. Bagaimana Sun Yifan menanggung akibatnya jika terjadi kesalahan? Akankah Wang Chen menyetujui permintaan seperti itu? Meskipun Sun Yifan tidak mengatakannya dengan lantang, banyak orang yang hadir memahami apa yang ingin dia katakan. Secara naluriah, semua orang menoleh untuk melihat Wang Chen. Membuat masalah pada Siner. Apa yang Anda rencanakan? Wang Chen bertanya dengan sungguh-sungguh. Saya sudah mendiskusikan masalah ini dengan Yosin Yan. Yosin Yan juga mempunyai pemikiran yang sama. Jangan khawatir, Guru. Masalah ini sangat mudah. Jika sesuatu terjadi pada Yosin Yan, aku, Sun Yifan, bersedia mengorbankan kepalaku sebagai korban. Sun Yifan berkata dengan serius. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen. Pada saat ini, matanya bersinar karena tekat. Yosin Yan adalah orang yang menyarankan rencana ini. Kalau tidak, betapapun beraninya Sun Yifan, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Bagaimanapun, keluarga Wang adalah keluarga Wang milik Wang Chen. Sun Yifan hanya melayani Wang Chen. Tentu saja, dia harus mempertimbangkan Wang Chen terlebih dahulu sebelum melakukan apapun. Siner menyarankan pergi duluan. Wang Chen terkejut mendengar perkataan Sun Yifan. Ceritakan padaku tentang rencananya. Wang Chen bertanya langsung. Kekalahan para monster hanya masalah waktu saja. Tapi kita tidak bisa menunggu selama itu. Karena itu masalahnya, kita perlu mendorongnya dan membiarkan bola api itu menyala terang. Saya sudah membuat pengaturan untuk orang-orang. Begitu kita memberi perintah, binatang-binatang itu akan jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat itu, Flaming Moon akan berada di atas angin. Yang perlu kita lakukan adalah secara diam-diam membuat beberapa orang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Misalnya, mendekati Yosin Yan. Tapi bagaimana mereka bisa sukses? Orang-orang ini akan berada di bawah kendali kita. Mereka pasti akan gagal. Begitu mereka mendekati Yosin Yan, itu bukan lagi urusan internal. Bagaimana kita bisa duduk santai dan tidak melakukan apapun? Tidak nyaman bagi kita untuk mencampuri urusan internal para monster sekarang. Hal itu hanya akan menimbulkan reaksi balik yang lebih besar. Flaming Moon mungkin tidak ingin hal itu terjadi. Tapi apa yang akan terjadi kemudian? Jika saatnya tiba, apa yang bisa dikatakan oleh Bisrace saat kita memasuki medan perang? Bagaimana dengan Flaming Moon? Bisakah mereka menolak? Sun Yifan berkata sambil setengah tersenyum. Ini adalah rencananya. Itu adalah rencana yang sangat sederhana, namun sangat praktis. Sun Yifan telah mensimulasikan apa yang mungkin terjadi berkali-kali dalam pikirannya. Dia percaya bahwa tidak ada yang salah. Bunuh dengan pisau pinjaman. Mengalihkan kesalahannya. Semua orang di aula memasang ekspresi aneh di wajah mereka ketika mendengar kata-kata Sun Yifan. Sun Yifan ini, sungguh menakutkan. Mereka harus mengakui bahwa rencana tersebut sederhana dan penuh kekerasan, namun tidak diragukan lagi praktis. Jika itu masalahnya, maka para bisman hanya bisa mengakui bahwa mereka tidak beruntung, bukan? Banyak orang yang merinding melihat rencana Sun Yifan yang tak ada habisnya. Dia benar-benar orang yang menakutkan. Untungnya, mereka bukanlah musuh Sun Yifan. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal, bukan? Apakah kamu yakin tidak akan ada masalah? Wang Chen bertanya. Tidak, Yosin Yan dan saya telah melakukan simulasi ini berkali-kali. Jika Anda masih khawatir, tidak apa-apa. Kita hanya membutuhkan tetua yang kuat dari keluarga Ryu untuk pergi ke wilayah binatang buas dan tinggal bersama Yosin Yan atas nama menjaga Yosin Yan. Dengan perlindungan orang tua dan pengaturan kami, tidak ada yang salah. Sun Yifan berkata dengan percaya diri. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan sepertinya sudah mengambil keputusan. Itu benar. Wang Chen tidak ingin melihat kekacauan di antara binatang-binatang itu. Gunung Sainte dan bahkan musuh keluarga Wang yang bersembunyi di kegelapan pasti akan fokus pada kekacauan di antara para binatang. Terutama Gunung Sainte, dia mungkin menggunakan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu. Wang Chen tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Gejolak di antara para binatang harus diselesaikan secepat mungkin. Meskipun Flaming Moon tidak ingin keluarga Wang ikut campur, mereka mungkin hanya khawatir hal itu akan menimbulkan reaksi balik. Namun menurut rencana Sun Yifan, tidak akan ada reaksi balik. Dengan rencana Sun Yifan, dia pasti bisa meledakkan bola api itu dalam waktu sesingkat mungkin dan mengakhiri kekacauan di antara para monster dalam waktu sesingkat mungkin. Bukankah itu hal terbaik yang bisa terjadi? Karena Yosin Yan telah memutuskan untuk melakukan ini. Karena Sun Yifan sudah siap sepenuhnya, Wang Chen tidak punya alasan untuk menolak. Baiklah, jika itu masalahnya, aku akan pergi ke wilayah binatang buas. Salah satu tetua keluarga Ryu berkata perlahan. Dia adalah tetua keluarga Ryu yang sedang bersiap untuk pergi ke wilayah binatang buas. Itu hebat. He he, wilayah binatang buas, kami pasti akan mengakhiri kekacauan ini dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan dukungan Wang Chen dan keluarga Ryu, Sun Yifan langsung menjadi bersemangat. Tidak ada yang lebih menarik dari dukungan semacam ini. Kalau begitu, masalah terbesarnya sudah terpecahkan. Wilayah binatang buas, Sun Yifan menantikan datangnya kekacauan besar. Saat itu, hadiah keluarga Wang akan menjadi kejutan bagi Gunung Sainte dan mereka yang menunggu dalam kegelapan. 3098 Jika itu masalahnya, saya yakin pengaruh klan bis akan terbatas pada area kecil. Orang-orang yang memandang kita dengan iri akan kecewa. Banyak orang tersenyum ketika melihat mereka telah mencapai kesepakatan mengenai masalah ini. Mereka tidak bodoh. Perselisihan internal klan bis akan menjadi peluang besar bagi mereka yang mengincar keluarga Wang. Mereka percaya bahwa banyak orang ingin menggunakan perselisihan internal klan bis untuk membawa masalah pada keluarga Wang. Sayangnya, jika rencana Sun Yifan terlaksana, orang-orang tersebut akan kecewa. Misalnya, Gunung Sainte. Mendengar hal ini, mereka menantikannya. Mereka sangat menantikan untuk melihat wajah kecewa mereka. Apa rencanamu terhadap Gunung Sainte dan aliansi pembunuhan surga? Melihat kerumunan yang bersemangat, Wang Chen bertanya pada Sun Yifan. Masalah dengan klan bis telah terselesaikan. Bagaimana dengan Gunung Sainte? Bagaimana dengan aliansi pembunuhan surga? Sun Yifan berencana menyerang dari tiga arah. Di satu sisi, dia ingin mengakhiri perselisihan internal klan bis sesegera mungkin. Dalam aspek ini, dia punya kesimpulan. Namun, dengan melakukan itu, Yosin Yan pasti berada dalam bahaya. Tapi sekarang, sepertinya hal itu berada dalam kendalinya. Setidaknya, Sun Yifan telah membuat pengaturan yang matang. Setidaknya, jika leluhur tua keluarga Ryu mengambil tindakan secara pribadi, Yosin Yan tidak akan berada dalam bahaya. Sekarang, hanya aliansi pembunuhan surga dan Gunung Sainte yang tersisa. Inilah yang menjadi perhatian Wang Chen. Terutama melawan aliansi pembunuhan surga. Apa yang harus dilakukan Sun Yifan? Kita harus tahu bahwa aliansi pembunuhan surga adalah musuh terbesar keluarga Wang. Namun, aliansi pembunuhan surga tidak berniat berurusan dengan Profesor Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, jika keluarga Wang mengambil inisiatif untuk mencari mereka, mereka mungkin akan mempermalukan diri mereka sendiri. Apa rencana Sun Yifan? Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi semua orang berubah serius. Mereka memusatkan perhatian mereka pada Sun Yifan sekali lagi. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Sun Yifan kali ini. Gunung Sainte. He he, mereka ingin perdamaian. Maka jangan biarkan mereka diam. Rilis berita tentang Yu Qianqiu. Gunung Sainte mungkin bertanya-tanya apa yang terjadi pada pavilion Sanlong. Kalau begitu beritahu mereka. Beritahu mereka semua yang kami tahu. Yu Qianqiu. Haha, mungkin dia tidak menyangka kalau penampilannya akan membantu kita. Apa yang akan terjadi jika yang disebut Guru Suci mengetahui kekuatan Yu Qianqiu? Saya khawatir mereka tidak akan bisa tenang. Mendengar pertanyaan Wang Chen dan merasakan tatapan semua orang, Sun Yifan berkata sambil tersenyum tipis. Gunung Sainte. Saat ini, mereka berada dalam situasi yang buruk, jadi mari kita buat lebih kacau lagi. Selain itu, empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga San, keluarga Tinta Phoenix, dan keluarga Bintang Bulan semuanya telah meninggalkan Gunung Sainte. Saya ingin membangkitkan semangat mereka. Sun Yifan menyipitkan matanya dan melanjutkan. Masalah Yu Qianqiu sudah cukup membuat Guru Suci merasa tidak nyaman. Empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga San, dan keluarga Tinta Phoenix semuanya telah dipanggil kembali, sepenuhnya melepaskan semua kepura-pura keramahan dengan Gunung Sainte. Bagaimana dengan berita ini? Jika berita ini dirilis, Gunung Sainte mungkin akan terguncang dalam sekejap bukan? Ketika saatnya tiba, bukankah Gunung Sainte akan berantakan? Jika itu belum cukup, Sun Yifan telah menyiapkan hadiah besar untuk Gunung Sainte. Sun Yifan ingin melihat apakah Gunung Sainte punya sisa tenaga untuk menghadapi keluarga Wang. Mendengar perkataan Sun Yifan, banyak orang menghirup udara dingin. Mem, kalau begitu, saya khawatir Gunung Sainte tidak akan mampu mengurus dirinya sendiri. Nenek moyang keluarga Ryu tersenyum pahit. Bertemu dengan orang seperti Sun Yifan, Gunung Sainte pasti pusing. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi pada Gunung Suci ketika saatnya tiba. Jika berita tentang masalah Yukian Kiu dipublikasikan, dia pasti akan menjadi duri di pihak Guru Suci. Guru Suci tidak akan membiarkan orang menakutkan seperti itu ada. Apalagi orang ini punya dendam dengan Gunung Sainte. Terutama karena Guru Suci ingin mengetahui dari Yukian Kiu metode untuk menghindari penindasan surgawi dari Gunung Sainte. Nenek moyang keluarga Bai mengangguk. Itu benar. Selama ribuan tahun, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga telah saling bersaing. Tampaknya kedua belah pihak tidak dapat melakukan apapun satu sama lain, terutama karena masing-masing pihak memiliki keberadaan yang menantang surga. Kemunculan Yukian Kiu telah merusak keseimbangan. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh Guru Suci. Nenek moyang keluarga Zhu berpikir keras. Meskipun empat keluarga besar dan empat tanah suci telah lama meninggalkan Gunung Sainte. Namun, kami belum sepenuhnya memutuskan hubungan kami. Toh semua orang tahu kalau Nenek moyang kita masih ada di Gunung Sainte. Namun, kini setelah semua Nenek moyang kita kembali, dampaknya sangat berbeda. Nenek moyang ini sangat kuat. Akibatnya, kekuatan Gunung Sainte berkurang drastis. Jika masalah keluarga Sun, keluarga Infinix, dan keluarga Star Moon yang disembunyikan Gunung Sainte. Siapa yang tahu badai seperti apa yang akan menimpa Gunung Sainte? Perlu diketahui bahwa banyak orang di Gunung Sainte yang masih belum mengetahui berita ini. Dampak dari berita ini terlalu besar. Ketika saatnya tiba, Gunung Sainte tidak akan mampu mengurus dirinya sendiri. Saya khawatir mereka akan khawatir tentang cara menenangkan Gunung Sainte dan yang lainnya. Saya khawatir mereka perlu khawatir tentang bagaimana menghadapi diskusi dunia. Sepertinya mereka tidak punya banyak waktu untuk kita. Keluarga kura-kura hitam menghela nafas. Rencana Sun Yifan memang kejam. Apalagi dari kelihatannya, Sun Yifan jelas punya rencana cadangan. Ketika saatnya tiba, Gunung Sainte. Mendengar hal ini, semua orang saling memandang. Masalah Gunung Sainte terselesaikan begitu saja. Sederhana, penuh kekerasan, tetapi sangat efektif. Mungkin jika saatnya tiba, Gunung Sainte akan membutuhkan bantuan kita. Hahaha. Seolah memikirkan sesuatu, seorang tetua dari ras iblis tertawa keras. Kekuatan Yukiankiu pasti akan membuat Gunung Sainte ketakutan. Jika Gunung Sainte bertarung sampai mati dengan keluarga Wang dalam keadaan seperti itu, bukankah itu akan menguntungkan aliansi pembunuhan surga dan Yukiankiu? Gunung Sainte tidak akan sebodoh itu. Dan untuk sepenuhnya menangani Yukiankiu, Gunung Sainte mungkin akan menghubungi kekuatan luar. Paviliun pembantaian naga yang menurun pasti akan menjadi pilihan pertama. Tapi bagaimana dengan keluarga Wang? Saat ini, tidak ada yang bisa mengabaikan kekuatan keluarga Wang. Aliansi pembunuhan surga belum melakukan apapun yang memusuhi keluarga Wang. Mereka mungkin sudah memikirkan rencana ini, bukan? Bagaimana mungkin Gunung Sainte tidak melihatnya? Akankah mereka bersedia mendorong keluarga Wang ke kubu musuh? Itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Lalu bagaimana dengan aliansi pembunuhan surga? Masalah Gunung Sainte sepertinya terselesaikan dengan sempurna. Setidaknya, untuk jangka waktu tertentu, Gunung Sainte tidak akan berani melakukan apapun terhadap keluarga Wang. Lalu bagaimana dengan aliansi pembunuhan surga? Bagaimana mereka bertahan melawan Yukiankiu? Bagaimana mereka bertahan melawan Heaven Murder Alliance? Aliansi pembunuhan surga. Kalau begitu beritahu mereka tentang pemimpin suci. Beritahu mereka di mana paviliun pembantaian naga berada. Kilatan melintas di mata Sun Yifan. Aliansi pembunuhan surga telah mengambil tindakan melawan paviliun pembunuh naga. Dan itu merupakan serangan yang menggelegar. Namun, sayang sekali kekuatan paviliun pembantaian naga berada di luar imajinasi mereka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana aliansi pembunuhan surga bisa menyerah? Jika akarnya tidak dicabut, rumput akan tumbuh kembali. Semua orang tahu ini, belum lagi aliansi pembunuhan surga. Terutama ketika paviliun pembantaian naga memiliki makhluk yang begitu kuat, itu sudah cukup untuk menimbulkan ancaman besar. Aliansi pembunuhan surga tidak ingin paviliun pembunuh naga mempunyai kesempatan untuk bernapas. Mungkin, di mata mereka, paviliun pembantaian naga dengan leluhur kuno lebih berbahaya daripada keluarga Wang. Perjalanan Yukian Kiyu ke paviliun pembantaian naga kali ini tidak memiliki tujuan lain. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menyerah? Jika saat ini, keluarga Wang menyatakan niat baik dan memberitahu aliansi pembunuhan surga tentang lokasi paviliun pembantaian naga saat ini, dapat dibayangkan apa yang akan mereka lakukan. Selanjutnya, hubungan mereka dengan keluarga Wang akan melangkah lebih jauh. Bahkan jika itu adalah Yukian Kiyu, dia tidak akan langsung menaruh kebenciannya pada keluarga Wang. Apakah ini tidak cukup untuk memberi cukup waktu bagi keluarga Wang? Selain ini, kami pasti tidak akan tinggal diam. Pengawal bayangan akan mengambil tindakan. Aliansi pembunuhan surga akan menghadapi banyak masalah. Saat itu, kami akan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Gelombang api ini akan cukup untuk menelan aliansi pembunuhan surga dan paviliun pembantaian naga. Terlebih lagi, Gunung Sainte bisa melupakan untuk tetap tidak terluka. Bagi kami, kami hanya perlu berperan mengaduk air. Sun Yifan melanjutkan. Saat ini, Sun Yifan dipenuhi dengan kebijaksanaan dan rabun dekat. Menggunakan paviliun pembunuh naga untuk menahan aliansi pembunuhan surga sambil menggunakan pengawal bayangan untuk membuat masalah. Dengan melakukan ini dan bahkan memberikan beberapa manfaat kepada aliansi pembunuhan surga, hubungan antara keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga dapat diredakan. Berapa banyak waktu yang bisa diberikan untuk keluarga Wang? Apa yang kalian pikirkan? Mengatakan ini, Sun Yifan melihat ke beberapa tetua ras iblis dan bertanya. Agar hal ini dapat terlaksana, masih diperlukan kerjasama dan pemahaman yang cukup dari ras iblis. Saat ini, semua orang mengetahui hubungan antara ras iblis di kam keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga. Ras iblis terbagi menjadi dua. Satu sisi adalah ras iblis ortodoks, sisi lainnya adalah aliansi pembunuhan surga. Kedua sisi ini seperti api dan air. Jika ras iblis tidak dapat menghilangkan kebencian dan permusuhan mereka untuk saat ini, rencana Sun Yifan akan diabaikan. Oleh karena itu, Sun Yifan sangat prihatin dengan pemikiran beberapa perwakilan ras iblis yang hadir. Tentu, kami bukanlah orang-orang yang bodoh. Kamu, Jin Ke, silakan lakukan masalah ini. Hahaha, lalu kenapa, kami tidak benar-benar bergandengan tangan, kami hanya berpura-pura sopan. Terus, jika ras iblisku tidak memiliki kemurahan hati seperti ini, bagaimana kita bisa bertahan sampai sekarang? Musuh dari musuhku adalah temanku. Bila perlu, berpura-pura sopan tidak masalah. Merasakan tatapan Sun Yifan, mereka tahu apa yang dia khawatirkan. Tiga tetua ras iblis terkemuka yang hadir dengan cepat menyatakan pendirian mereka. Mereka sadar akan situasi saat ini. Sun Yifan membuat pengaturan seperti ini adalah pilihan terbaik. Terlebih lagi, jika rencana ini benar-benar terlaksana, yang pada akhirnya akan ditipu adalah aliansi pembunuhan surga. Bukankah ini soal membunuh dua burung dengan satu batu? Perlombaan iblis tidak punya alasan untuk menolak. Hehe, jika itu masalahnya, aliansi pembunuhan surga mungkin akan pusing, kan? Melihat orang-orang ras iblis menyetujui rencana Sun Yifan, suasana diaulah langsung menjadi santai. Nenek moyang tanah suci bahkan berkata sambil tersenyum. Tindakan Sun Yifan ini tidak bisa dikatakan kejam. Ini adalah skema terbuka. Rencana ini diungkapkan secara terbuka. Setidaknya, gagasan keluarga Wang untuk memanfaatkan aliansi pembunuhan surga sudah sangat jelas. Skema terbuka seperti ini, Sun Yifan menggunakannya dengan sempurna. Kemungkinan besar, aliansi pembunuhan surga jelas menyadari bahwa ini adalah rencana keluarga Wang, tetapi mereka juga tidak berdaya untuk melakukan apapun, bukan? Dibandingkan dengan pavilion pembantayan naga, pilihan apa yang harus mereka ambil, harus jelas. Yang satu mau berjuang, yang lain mau menderita. Skema terbuka ini sangat mudah. Aliansi pembunuhan surga mengetahui semuanya. Mereka mungkin hanya bisa mengertakan gigi dan melakukan sesuatu sesuai ide keluarga Wang, bukan? Apalagi yang bisa membuat orang merasa lebih riang selain ini. Dapat dikatakan bahwa Sun Yifan yang berurusan dengan Gunung Sainte dan aliansi pembunuhan surga adalah serangan dua arah. Menampilkan skema terbuka di permukaan, membuat pihak lain tidak berdaya. Dalam kegelapan, pasti ada gelombang yang lebih berbahaya. Hal ini membuat orang-orang berkeringat dingin untuk Gunung Sainte dan aliansi pembunuhan surga. Diincar Sun Yifan memang bukan hal yang baik. Terhadap Sun Yifan, semua orang merasa sangat hormat. Pandangan ke depan ini, kendali ini, membuat orang kagum. Rencana seperti ini tampak sederhana. Banyak orang dapat memikirkannya. Namun untuk bisa menyela di saat yang tepat dan membuat pihak lain tidak berdaya, tidak semua orang bisa melakukannya. 3099 Kepala keluarga, kapan kamu berencana mengasingkan diri? Setelah mendiskusikan masalah mengenai Gunung Sainte, aliansi pembunuhan surga, dan ras binatang buas, semua orang berpencar. Sun Yifan memandang Wang Chen, yang tetap berada di aula, dan bertanya. Hari ini, setelah mendengar kata-kata Sun Yifan, Wang Chen langsung berkata. Dengan adanya mu, aku tidak perlu mengkhawatirkan keluarga. Anda dapat memutuskan bagaimana mendistribusikan pavilion pembunuh naga. Namun, saya yakin Anda harus memahami manfaat keluarga Wang. Pavilion pembantaian naga akan menjadi tanah suci bagi kita untuk mewarisi warisan kita. Kita harus mengendalikan ini. Saya yakin empat keluarga besar, empat tanah suci, dan keluarga Zan juga memahami hal ini dengan jelas. Wang Chen melanjutkan. Saya secara alami jelas tentang hal ini. Pavilion pembunuh naga. Haha, di masa depan, ini tidak boleh disebut pavilion pembunuh naga. Pulau terapung itu milik keluarga Wang. Langit itu milik keluarga Wang. Mata Sun Yifan bersinar saat dia tersenyum. Keberanian dan keagungan macam apa yang terkandung dalam kata-kata itu? Itu bagus. Kali ini, saya mungkin membutuhkan banyak waktu dalam pengasingan. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Setelah aku mengasingkan diri, Raja Kalajengking akan kembali. Begitu pula senior oriental. Dengan bantuan mereka, saya yakin mereka akan sangat membantu Anda. Hal ini khususnya terjadi pada senior oriental. Tubuh emasnya telah dibangun kembali, dan kekuatannya meningkat pesat. Meski hanya bisa berkultivasi dua kali, visi dan kemampuan senior Dongfang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia akan sangat membantu Anda. Adapun Raja Kalajengking, dia sangat kuat. Dia sudah tertidur lelap untuk waktu yang lama. Dia telah diberi makan oleh darah Raja Ramuan. Peluang yang diperolehnya tidak terbayangkan. Dia jelas tidak lemah. Jika diperlukan, dia dapat membantu ras binatang buas. Berbicara tentang pengasingan, ekspresi Wang Chen berubah serius. Saat ini, keluarga Wang membutuhkannya untuk mempertahankan benteng. Wang Chen tidak bisa pergi dengan gegabuh. Namun, waktu tidak menunggu siapapun. Musuh terbesar Wang Chen adalah waktu. Dia harus memanfaatkan kesempatan langka ini untuk meningkatkan kekuatannya. Adapun keluarga Wang, dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa menyerahkannya pada Sun Yifan. Untungnya, Sun Yifan sangat kuat, jadi Wang Chen tidak perlu khawatir tentang apapun. Selain itu, Dongfang Niu Hao telah sepenuhnya merekonstruksi tubuhnya dua hari yang lalu dan dapat kembali kapan saja. Raja Kalajengking juga telah terbangun. Ini adalah dua berita yang sangat bagus, bukan? Raja Kalajengking dan Penatua Dongfang. Haha, kamu kembali tepat pada waktunya. Saya bisa sangat membantu Anda. Mendengar perkataan Wang Chen, mata Sun Yifan berbinar dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Jika Raja Kalajengking bergabung dengan pihak ras binatang, mereka akan benar-benar aman. Skorpion King dan Flaming Moon memiliki hubungan dekat. Lagi pula, sudah berapa kali mereka bertarung berdampingan. Dia juga memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Wang Chen. Dengan adanya dia, jauh lebih mudah untuk berkomunikasi dengan Flaming Moon. Juga, jangan lupakan identitas Raja Kalajengking sebagai direbis kuno. Hal ini dapat mengintimidasi banyak anggota Bisrace. Sangat masuk akal baginya untuk bergabung dengan pihak Bisrace. Sedangkan untuk Timur Niu Hao, Seperti yang dikatakan Wang Chen, Dongfang Niu Hao sangat kuat. Sun Yifan harus mengakui hal ini. Meskipun dia hanya memiliki sedikit kontak dengan Oriental Niu Hao. Namun, Sun Yifan mengagumi Dongfang Niu Hao dari beberapa kali berinteraksi dengannya. Dia adalah seorang penatua yang bijaksana. Di masa lalu, dia tampak tidak terkendali dan mengembara di dunia. Tapi siapa yang bisa meremehkan keadaan pikirannya, visinya, dan pemikirannya. Di dunia ini, tidak banyak orang yang tidak dipahami siang kiankan. Tidak banyak orang yang ditakuti dan dihormati siang kiankan. Tapi Dongfang Niu Hao adalah salah satunya. Bagaimana Sun Yifan berani meremehkan orang seperti itu? Oh benar, Tuan, apakah hanya ada satu orang yang mengasingkan diri? Sun Yifan bertanya seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Bukan hanya satu orang, dunia langit dan bumiku hanya dapat menampung paling banyak sembilan orang. Dengan kekuatan kuali langit dan bumi, inilah batasnya. Kakak laki-lakiku, Yen Seng Yueh, Kuang Ren, Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, Gadis Suci Lembah Pelupa, Ji Sueling, dan kakak Han Tian akan mengikutiku ke pengasingan. Ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan kita. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Itu benar, Wang Chen tidak berencana mengasingkan diri sendirian. Karena kuali langit dan bumi telah tercipta, mengapa tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya? Sebelumnya, keluarga Wang berada dalam situasi genting dan mereka tidak dapat berkultivasi dengan damai. Namun kali ini, mereka memiliki kesempatan langka untuk beristirahat. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dia akan membawa orang-orang ini ke dunia langit dan bumi untuk mengasingkan diri. Ini untuk meningkatkan kekuatan semua orang sebanyak mungkin. Keluarga Wang masih terlalu lemah. Aliansi keluarga Wang masih terlalu lemah. Jumlah ahlinya terlalu sedikit. He he, bagus juga. Bukan ide buruk bagi orang-orang ini untuk mengasingkan diri. Mata Sun Yifan berbinar saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dari orang-orang yang dipilih Wang Chen, jelas bahwa Wang Chen memiliki rencana yang cermat. Orang-orang ini adalah elit generasi muda dari berbagai kekuatan. Orang-orang ini pasti akan menjadi inti dari berbagai kekuatan di masa depan. Wang Chen sudah menyatukan mereka. Ini adalah kemungkinan terbesar. Ini akan memperkuat aliansi keluarga Wang. Ini juga akan membuka jalan bagi masa depan keluarga Wang. Selain itu, budidaya generasi muda tidak akan banyak mempengaruhi rencana masa depan Sun Yifan. Wang Chen sangat perhatian. Jika itu masalahnya, aku harap kekuatanmu meningkat pesat setelah kamu kembali. Sun Yifan berkata sambil tersenyum. Kakak Sun, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ngomong-ngomong, bagaimana penyelidikannya? Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Wang Chen bertanya dengan mata berbinar. Apakah itu Zilan dan KR? Ekspresi Sun Yifan berubah serius saat mendengar kata-kata Wang Chen. Itu benar. Wang Chen dan keluarga Wang tidak pernah melepaskan masalah ini. Keberadaan Zilan dan KR. Sekarang, ada supremasi Laut Selatan dan Wu Qingzui. Sun Yifan telah berupaya keras dalam hal ini. Menurut petunjuk yang diberikan oleh Wang Chen, banyak pengawal bayangan telah memasuki domen naga untuk menyelidikinya. Ada berita. Beberapa hari yang lalu, Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Bagaimana itu? Wang Chen menjadi bersemangat saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Ada berita. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat? Zilan dan KR tidak perlu dikatakan lagi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak memedulikan mereka? Bagaimana dengan Wu Qingzui? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengkhawatirkan wanita misterius yang telah memberinya begitu banyak bantuan meskipun identitasnya misterius? Sudah lama sekali sejak mereka berpisah di dimensi Safage. Bagaimana kabarnya? Sosok menakjubkan itu sepertinya muncul di benak Wang Chen, dan jejak urgensi muncul di wajahnya. Tidak ada berita di domen naga. Namun, beberapa hari yang lalu, pengawal bayangan menerima berita di perbatasan domen naga. Seseorang sepertinya pernah melihat Zilan dan KR. Keduanya telah meninggalkan domen naga. Sayangnya, pengawal bayangan pergi mencari mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak apapun. Adapun Wu Qingzui dan Supremasi Laut Selatan, masih belum ada kabar. Namun, dikatakan ada keributan di domen naga bulan lalu. Keributan itu ada hubungannya dengan dua wanita. Mungkinkah itu mereka? Sayangnya, setelah keributan itu, keduanya seolah menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Zilan dan KR meninggalkan Dragon's Domain. Sun Yifan bisa merasakan urgensi Wang Chen, jadi dia berkata langsung. Apakah begitu? Wang Chen mengungkapkan ekspresi bijaksana ketika dia mendengar kata-kata Sun Yifan. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Jika menemukan orang-orang ini begitu mudah, mengapa Wang Chen dan Sun Yifan harus berusaha keras? Mengapa mereka membuang banyak waktu? Oleh karena itu, Wang Chen bersiap untuk kecewa. Namun, tampaknya hasil yang diberikan Sun Yifan tidak mengecewakan seperti yang ia bayangkan. Setidaknya, ada berita. Zilan dan KR, apakah mereka meninggalkan wilayah naga? Kemana mereka pergi? Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka tidak kembali? Adapun Wu King Sui dan Supremasi Laut Selatan. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Itu adalah berita terbaik. Meski dia tidak bisa menentukan lokasi mereka saat ini. Tapi setidaknya ada berita. Setidaknya itu berarti mereka masih hidup dengan baik. Itu sudah cukup. Bukan begitu. Dia tidak tahu apa yang mereka inginkan. Tapi yang jelas, mereka punya tujuan dan tujuan masing-masing. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu oleh Wang Chen. Tetap mencari. Temukan mereka sesegera mungkin. Wang Chen melanjutkan. Dengan adanya pemberitaan tersebut, ia harus memanfaatkan situasi tersebut. Kali ini, Wang Chen tidak ingin kehilangan mereka lagi. Setelah bertahun-tahun, tiba saatnya Zilan dan K.R. kembali. Adapun Wu Qingzwe dan Yang Mulia Laut Selatan. Wang Chen benar-benar punya banyak hal untuk ditanyakan. Wang Chen ingin membersihkan awan dan mencari tahu kebenarannya. Aku tahu. Guru, jangan khawatir. Hal ini tidak pernah dilupakan. Terlebih lagi, dari situasi yang saya kendalikan sekarang, mungkin mereka akan sangat membantu kita. Sun Yifan mengungkapkan senyuman penuh arti. Kekacauan di wilayah naga sebulan yang lalu adalah perombakan. Dikatakan bahwa kekuatan kuno telah muncul. Mungkin ini ada hubungannya dengan Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzwe. Sun Yifan menambahkan. Apakah begitu? Wang Chen mengerutkan alisnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kekuatan kuno. Gejolak di wilayah naga. Perombakan. Tidak banyak petunjuk, tapi terlalu banyak informasi tersembunyi. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melamun. Jika itu benar-benar terkait dengan Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzwe, maka masalah ini menjadi lebih rumit. Terlebih lagi, jelas tidak mudah bagi Sun Yifan untuk menyebutnya sebagai kekuatan kuno dan memperlakukannya dengan ekspresi seperti itu. Wang Chen sangat menantikan untuk melihat apa yang dilakukan Wu Qingzwe dan yang lainnya. Namun, sekarang, yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah menunggu kabar. Dan Wang Chen percaya bahwa hari kebenaran akan terungkap tidak lama lagi. Kalau begitu mari kita mulai dari sini dan mencari tahu alasannya secepat mungkin. Terutama kekuatan kuno itu, kita harus mencari tahu. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kelahiran kekuatan kuno kemungkinan besar akan mengubah situasi. Apakah itu ada hubungannya dengan Wu Qingzwe atau tidak, Wang Chen harus memperhatikannya. Sampai, guru, jangan khawatir, saya sudah mengirim orang untuk menindak lanjutinya. Mungkin saat klan kembali dari pengasingan, semuanya akan sampai pada kesimpulan. Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Wu Qingzwe, yang mulia Laut Selatan, Zilan, ke, R. 3100. Senior, aku serahkan urusan keluarga padamu. Di halaman belakang keluarga Wang, Wang Chen membungkuk sedikit saat melihat Dongfang Niu Hao berdiri di depannya. Dongfang Niu Hao telah kembali. Melihat Dongfang Niu Hao, pikiran Wang Chen kacau. Haha, nak, jangan berdiri di upacara. Kali ini, sekantong tulang tuaku ini berhutang budi padamu. Haha, aku tidak menyangka akan kembali suatu hari nanti. Sekarang, tubuhku dalam kondisi sangat baik. Meskipun kekuatanku tidak bisa dibandingkan dengan kekuatanmu, aku masih bisa membantu sedikit. Jangan khawatir, setelah saya kembali, saya bukan lagi Dongfang Niu Hao di masa lalu. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku pasti akan membantu klan Wang. Mendengar kata-kata Wang Chen. Oriental Niu Hao tertawa terbahak-bahak. Siapa sangka setelah bertahun-tahun, dia, Dongfang Niu Hao, akan kembali. Siapa yang mengira bahwa setelah lolos dari kematian, kekuatannya akan meningkat pesat. Gunung Sainte. Memikirkan Gunung Sainte, niat membunuh muncul di mata Dongfang Niu Hao. Saat itu, dia tidak punya pilihan di Gunung Sainte. Tapi sekarang, sekarang dia tidak ada hubungannya dengan Gunung Sainte, ada beberapa hal yang harus dia tangani. Memikirkan hal ini, Dongfang Niu Hao tidak bisa menahan perasaan emosional. Segalanya tetap sama, tetapi manusia telah berubah. Pemuda saat itu telah tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Ini membuat Dongfang Niu Hao sangat senang. Aku akan menunggumu kembali. Lanjut timur Niu Hao. Kalau begitu aku serahkan padamu, senior. Bai Jiang, dengarkan saja pengaturan Sun Yifan. Lalu, Wang Chen berkata kepada Raja Kalajengking. Oke. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Kalajengking yang gagah, yang memasang ekspresi dingin, mengangguk. Dia tidak banyak bicara. Namun, bagaimana mungkin dia tidak memahami maksud Wang Chen? Ras binatang buas. Raja Kalajengking tahu bahwa kali ini, Wang Chen akan mengirimnya ke Ras Binatang untuk menangani beberapa masalah. Sudah waktunya untuk melihat Ras Bis. Mungkin banyak orang yang sudah lupa dengan nama Raja Kalajengking kuno bukan? Sekarang, saatnya dia membersihkan namanya. Dunia Qian Kun. Setelah mengatur semuanya di luar, Wang Chen memimpin Wang Yan dan yang lainnya ke dunia Qian Kun. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, tidak masalah baginya untuk mendukung sembilan orang berkultivasi di sini. Wang Chen Shen menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya saat kil langit dan bumi yang kaya melonjak. Setiap orang telah memilih tempat budidaya mereka sendiri, dan Wang Chen berada di pusat dunia ini. Di sini, energi caotik tidak diragukan lagi adalah yang paling padat. Duduk bersilah, Wang Chen mengerutkan kening. Ada terlalu banyak hal yang perlu dia lakukan dalam pengasingan ini. Menyempurnakan tatanan surgawi, memahami domain baru, meningkatkan kekuatannya, dan bahkan menyempurnakan kuali langit dan bumi lagi. Waktu masih sempit bagi Wang Chen. Untungnya, Wang Chen memiliki kosmos cauldron dan kosmos world. Kalau tidak, dia tidak bisa membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua ini. Pertama, mari kita pahami domain luar angkasa. Saat ini, Aula Sage 9 Surga cukup kuat bagiku. Tapi itu tidak maha kuasa. Domain hantu jahat juga memiliki kegunaannya. Hanya medan perang di surah yang sedikit tertinggal. Terlebih lagi, domain saya terlalu sederhana. Rumor mengatakan bahwa beberapa domain maha kuasa bahkan dapat menutupi langit dan bumi, mencakup ribuan tentara dan kuda. Ini pada dasarnya adalah dunia kecil. Jika saya dapat memiliki domain seperti itu, saya akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap. Segera, Wang Chen memutuskan untuk memahami domain tersebut. Domain 6 jalur berhubungan dengan 6 domain. Mereka dibagi menjadi 3 jalur atas dan bawah. Sekarang, apa yang dipahami Wang Chen tidak lebih dari 3 jalur terbawah. Ada pun 3 jalur teratas. Sebelumnya, Wang Chen tidak bisa mencapai level itu sama sekali. Tapi sekarang, Wang Chen sudah memenuhi syarat. Terlebih lagi, 3 jalur teratas sangat luar biasa. Jika dia bisa memahami salah satunya, itu akan menjadi kemajuan besar bagi Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Mengedarkan seni rahasia kaisar naga di tubuhnya, Wang Chen sepenuhnya melepaskan jiwa ilahi dan mengintegrasikannya dengan langit dan bumi. Domain 6 jalan berhubungan dengan 6 jalan langit dan bumi, yang merupakan prinsip dunia ini. Untuk memahami domain tersebut, Wang Chen harus memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip. Sambil berpikir, pikiran Wang Chen menjadi jernih, dan dia memasuki pemandangan misterius. Energi di sekitarnya berfluktuasi, dan seluruh dunia tampak menjadi menarik. Berkeliaran di dunia ini, Wang Chen diam-diam merasakan dan memahaminya. Waktu berlalu seperti pesawat ulang alik. Waktu selalu berlalu sangat cepat selama berkultivasi. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Dalam sekejap mata, sembilan hari berlalu di dunia langit dan bumi. Sudut mulut Wang Chen melengkung membentuk senyuman. Di dunia itu, dia sepertinya menemukan sesuatu. Tapi itu tidak cukup. Waktu terus mengalir. Ini dia. Setelah lebih dari sepuluh hari, jantung Wang Chen tiba-tiba berdetak kencang. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Setelah lebih dari dua puluh hari, Wang Chen akhirnya memahami perasaan itu. Dia menemukan prinsip yang dia cari. Astaga! Merasakan ini, bagaimana Wang Chen bisa melewatkannya. Dia melepaskan jiwa ilahinya tanpa menahan apapun. Jiwa ilahinya yang kuat bergegas ke dunia itu dalam sekejap. Gemuruh. Langit dan bumi melonjak. Seolah-olah Wang Chen melihat pemandangan sepuluh ribu binatang berlari kencang. Samar-samar, Wang Chen melihat pasukan menyapu seperti gunung. Suara langkah kaki mengguncang dunia. Tentara sangat mengesankan. Jalur hewan. Melihat pemandangan sepuluh ribu binatang berlari kencang, Wang Chen menyipitkan matanya. Mungkinkah ini jalan hewan? Di antara tiga domain teratas, ada jalur hewan, jalur manusia, dan jalur neraka. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen berani ragu? Seluruh keberadaannya terbenam di dunia ini. Dia diam-diam merasakan dan memahami lebih jauh. Astaga! Dunia berubah, dan waktu berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Chen sepertinya melupakan dirinya sendiri dan dunia. Dalam kesadarannya, hanya ada dunia di depannya. Sekaranglah waktunya, buka untukku. Namun, suatu hari, Wang Chen sepertinya telah memahami sesuatu. Dia yang diam-diam duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. Astaga! Satu demi satu, segel di tangannya dilepas, dan energi di tubuh Wang Chen melonjak pesat pada saat ini. Gemuruh! Lampu merah membubung ke langit, dan dunia meledak. Angin puyuh melanda, dan seluruh dunia berguncang hebat. Jalan surga dan dao besar yang tak ada habisnya sepertinya sedang runtuh. Retakan! Samar-samar terdengar suara nyaring, seperti ada yang pecah. Ledakan! Pada saat yang sama, Wang Chen mencubit segel terakhir. Engah! Memuntahkan seteguk darah, Wang Chen menggunakan darah itu sebagai panduan untuk memicu segel untuk merobek dunia. Suara mendesing. Akhirnya, dalam terang darah, dunia tempat Wang Chen berada mulai terdistorsi dan menjadi aneh. Wuss! Angin menderu-deru. Ketika lingkungan Wang Chen stabil, dia tidak lagi berada di dunia kiankun. Wang Chen sepertinya telah datang ke dunia lain. Ini seperti zaman kuno yang liar. Merasakan aura dunia ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Bagaikan lembah terpencil, auranya tirani, seolah-olah di mana-mana penuh dengan pembunuhan. Niat membunuh seperti itu membuat orang bergidik. Jika seseorang dengan kondisi pikiran yang tidak stabil datang ke tempat ini, dia mungkin akan mengalami dampak dan dampak yang sangat besar dalam sekejap, bukan? Apakah ini pemandangan zaman kuno yang sunyi? Domain segudang binatang. Haha, biarkan aku melihat kekuatanmu. Setelah mengamati dunia di depannya dengan cermat, pupil Wang Chen sedikit menyusut. Iya, ini adalah domainnya, domain miriat bis. Ini adalah domain baru Wang Chen. Segudang binatang berderap. Menjepit segel di tangannya, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Gemuruh. Saat segel di tangan Wang Chen terjepit, seluruh dunia menjadi kejam. Di dunia tanpa batas, di tengah gemetar, dalam sekejap, seseorang bisa melihat bayangan hitam muncul di kejauhan. Pada saat ini, Wang Chen menghubungkan domain segudang binatang dengan jalur hewan, menarik binatang buas yang tak ada habisnya dari jalur hewan. Banjir dan binatang buas mendatangkan malapetaka, dan dunia menjadi gelap. Aura yang sangat kuat, ini memiliki petunjuk tentang domain tertinggi, bukan. Terhubung langsung ke jalur hewan. Mengaktifkan kekuatan jalur hewan. Domain seperti itu tidak terbatas, dan saya dapat mencakup puluhan ribu orang dengan satu pikiran, menggunakan puluhan ribu binatang untuk bertarung. Ini lebih kuat dari domain Shuro. Meskipun domain Shura dapat terhubung ke jalur Shura, tapi jangkauannya terlalu dekat. Terlebih lagi, saya tidak bisa menggoyahkan dunia Shuro sama sekali. Tapi jalur hewan ini, saya bisa mengocoknya. Jika perlu, saya bisa menyerahkan domain tersebut dan melemparkan musuh ke jalan hewan untuk menerima baptisan kekuatan reinkarnasi. Bahkan jika suatu hari nanti aku cukup kuat, aku bisa membiarkan seluruh jalur hewan turun ke dalam domain segudang binatang. Pada saat itu, meskipun ada ribuan pasukan di depan saya, menghadapi musuh yang tak ada habisnya, apa yang harus saya takuti. Diam-diam melihat seluruh dunia yang penuh kekerasan, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman. Mungkin dalam hal pertarungan individu, miriat bis domain bukanlah yang terkuat. Itu bahkan lebih buruk daripada olah sage sembilan surga. Delapan belas arhat memiliki kendali yang kuat atas satu atau dua musuh. Namun, miriat bis domain jelas merupakan domain yang sangat diperlukan bagi Wang Chen. Ini adalah domain yang dapat menyapu bersih jutaan orang. Fiu! Memikirkan semua ini, Wang Chen menghela napas panjang. Domain pertama berhasil dipahami. Bagaimana dengan dua domain terakhir? Saya perlu meningkatkan kekuatan saya untuk terus memahami. Wang Chen menyipitkan matanya. Domain sage dan dunia neraka, kedua domain ini membutuhkan terlalu banyak energi dan energi. Sekarang, Wang Chen tidak punya energi lagi untuk terus memahaminya. Setelah memasuki dunia semesta selama lebih dari sebulan, Wang Chen hanya memahami domain segudang binatang. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan Wang Chen untuk memahami dua domain lainnya yang lebih sulit untuk dipahami? Tingkatkan kekuatannya. Segera, Wang Chen meninggalkan domain miriat bis dan memiliki rencana untuk langkah selanjutnya. Tingkatkan kekuatannya dan sempurnakan tatanan surgawi. Kemudian, tergantung situasinya, dia akan memahami domain yang tersisa, atau bahkan menyempurnakan universe koledron lagi. Selama periode pelatihan tertutup ini, apa yang perlu dilakukan Wang Chen bukan hanya meningkatkan kekuatannya. Sebaliknya, dia perlu meningkatkan kemampuannya sebanyak mungkin dan memanfaatkan setiap menit dan detik dengan baik. Terlebih lagi, dengan pemahaman tentang domain segudang binatang, peluang Wang Chen saat ini secara bertahap mengendur. Terima kasih telah menonton!